Terima kasih Mas Nasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi anna'amanatini amadil iman wal-islam Nusulli wa nusulli mu'alil khairil anam Sayyidina Muhammadin wa'ana'u alihi wa sifu Haji Mu'ain amma ba'ali Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan I Bapak Doktor Mahfet Junaidi MAG Dan yang saya hormati Bapak Kapro di PPG Bapak Doktor Mustafa MAG Dan yang saya hormati di MPPG Ada Pak Muhammad Raufik MAG Ada Pak Nasihin MPD Kemudian Bapak Ibu Hebdes PPG BED 1 tahun 2023 ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada hari ini kita bisa bergabung bersama Selamat datang Bapak Ibu di PPG LPTK Winwale Songo Semarang Bismillah Bapak Ibu Kalau sudah melakukan lapor diri Berarti sudah harus siap mengikuti perkuliahan di LPTK Winwale Songo Semarang Saya tidak berharap ada kata mundur Kalau sudah melakukan lapor diri Berarti Bapak Ibu sudah nawai itu Mengikuti PPG sampai titik darah penghabisan Sampai perjuangan terakhir Yaitu di ujian pengetahuan Nanti Bapak Ibu yang namanya Perjuangan itu ya Tidak mudah Bapak Ibu Jadi tidak boleh menyerah Kalau Bapak Ibu menyerah di tengah jalan Itu akan menyulitkan semua pihak Pengelola Kemenang pusat Bapak Ibu sendiri akan sulit Sebab apa sudah masuk kategori Hitungan peserta di tahun ini Di batch satu ini Jadi kalau mundur Membuang anggaran negara Karena ini adalah beasiswa Kalau mau mundur Kemarin sudah saya umumkan di grup Kalau mau mundur Dari awal sebelum lapor diri Karena akan segera digantikan oleh Peserta yang ngantri di belakang Ini saya Karena saya Tidak menghadapi problem Yang seperti itu Tapi saya harap di Batch satu tahun 2023 ini Bapak Ibu harus semangat semuanya Semangat semua Insya Allah Mudah-mudahan Nanti lancar semuanya Oke Bapak Ibu Mohon izin share screen Hari ini kita mulai Dari orientasi akademik PPG Gelja PAI dan Madrasa Batch satu Bapak Ibu Yang insya Allah Yang insya Allah akan Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Wakil dengan satu Bapak Kaprodi Yang akan berlangsung Sekitar sampai bulan September Bapak Ibu Oke Nah Karena Bapak Ibu akan Jadi PPG ini adalah Gerbang terakhir Bapak Ibu Gerbang terakhir Bapak Ibu Untuk mencapai Profesionalitas Jadi sebuah Penyiapan guru profesional Melalui PPG ini Ada penyemayan generasi Masa depan Jadi Bapak Ibu Tolong dimaksimalkan dengan baik Kegiatan ini Di pendalaman materi Di lokakarya Atau di Kemudian di PPL Itu Waktu Durasi waktu yang Memang Tidak lama Sekitar Tiga bulanan lebih Itu dimanfaatkan dengan baik Bapak Ibu harus bersyukur Beruntung Karena mengikuti PPG Daljab Aslinya secara Konten kurikulum Sebenarnya ini harus ditempu Selama satu tahun Tetapi karena ini adalah Dalam jabatan Bapak Ibu adalah Sudah menjadi guru Dan beraktifitas Di sekolah Materi Bisa atau RA Maka Waktunya Dipersingkat Jadi mohon nanti Walaupun singkat Tolong tetap Dimanfaatkan dengan baik Nah Harapannya setelah Lulus dari PPG ini Bapak Ibu itu Memiliki kualifikasi Di samping kualifikasi Akademik Kompetensi Nanti akan memperoleh Sertifikat pendidik Jika lulus Nah Sertifikat pendidik itu Tidak hanya sebuah Sertifikat Tetapi Bapak Ibu Harus betul-betul Profesionalitas Dalam Dua hal Bidang besar Yaitu pedagogik Dan profesional Pedagogik Seputar Pendidikan Kemudian kalau profesional Adalah seputar Materi-materi Yang Menjadi bidang profesi Bapak Ibu Mapel-mapelnya Nah itu Nah nanti Profesionalitas itu Akan Dicapai Apa namanya Semakin kesini Memang semakin Tuntutannya Semakin berkembang Bapak Ibu Jadi Mahasiswa Peserta Atau guru-guru Itu harus betul-betul Mampu Mengaktualisasikan Dan mengkontekstualkan Materi-materi Yang ada di Mapel-mapel Bapak Ibu Kira-kira Seperti itu Nah Jadi Kementerian Agama Memberikan Apa namanya Biaya perkulian PPG Kepada guru Melalui LPTK Dalam hal ini Wali Song Itu ya Sebenarnya Tidak segedar Memberikan Biasiswa Tetapi Bapak Ibu Juga dituntut Untuk Mampu Mengembangkan Kapasitas Dini Masing-masing Itu ya Akhir-akhir Ini maka Ini biaya Dibiaya oleh Pemerintah Mohon Amanah ini Dijaga Dan dilakukan Secara serius Dan maksimal Sehingga nanti Hasil maksud Oke Bapak Ibu Yang saya hormati Bahwa Di PPG ini Selama ini kan Secara Empirik Faktanya Ada beberapa Hal yang Mungkin Kita amati Bahwa Beberapa Mindset Guru Itu kan Ah Guru itu Tidak perlu Meneliti Tidak perlu Mengembangkan Diri Sematon Pulang Oh enggak Itu sudah Tidak bisa Sekarang itu Guru juga harus Dituntut Mengembangkan Kemampuan Berfikirnya Sehingga Berkembang Juga harus bisa Melakukan Penelitian Harus bisa Mengembangkan Instrumen Jadi ketika Melakukan Evaluasi Instrumennya pun Membuat Sendiri Tidak Kopas-kopas Misalkan Di LKS Karena Yang tahu Kondisi Kelas Kemudian CP-CP Itu nanti Tujuan Pembelajaran Itu ya Guru Itu nanti Kemudian Integrasi Higher Order Thinking Skill Itu juga Harus Sudah Sudah Biasa Dilakukan Oleh Guru Maka Yang dituntut Tidak ada Peserta Didiknya Tetapi Guru Juga Harus Mampu Mengintegrasikan Higher Other Thinking Skill Di dalam Pembelajaran Nanti Di dalam Materi Bagaimana Menyajukan Sebuah Materi Yang Merangsang Perkembangan Kemampuan Berpikir Peserta Didik Atau Siswa Gitu Gitu Selama Ini Persentase Guru Yang Menerapkan Hots Itu Masih Mohon No Up Masih Belum Ideal Maka Di PPG Ini Semua Dituntut Melakukan Tidak Pengecuali Kalau Pengen Profesional Nanti Bukti Profesionalitas Akan Dikeluarkan Certifikat Pendidik TPACK Dalam Pembelajaran Itu Harus Apa namanya Mau Tidak Mau Bapak Ibu Harus Menerap Memplementasikan Jadi Apa Namanya Ini Mumpung Masih Perjalan Masih Awal Maka Penguasaan IT Itu Mulai Di Dimatangkan Karena Nanti Modal Saat Ini Kan IT Menjadi Sebuah Kebutuhan Bapak Ibu Kebutuhan Mau Tidak Mau Oke Ini Beberapa Regulasi Yang Mengatur PPG Bapak Ibu Tidak Pernah Saya Sampaikan Apa Sebenarnya Tujuan PPG Ini Tujuan Yang Nah Kelihatannya Kayak Biasa Biasa Saja Tetapi Ini Berat Sebenarnya Apa Namanya Harus Jadi Guru yang Profesional Itu kan Indikatornya Kan Dibayang Kemudian Berakhlak Mulia Berilmu Adaptif Nah ini Adaptif Itu adalah Ya Mampu Menyesuaikan Zamannya Sekarang Zamannya Zaman Digital Maka Bapak Ibu Harus Menguasai Teknologi Digital Kemudian Kreatif Kreatif Itu Tidak Tidak Menunggu Tidak Menunggu Suapan Dari Atasan Dari Teman Tapi Berkreasi Sendiri Dan Mampu Melakukan Inovasi Inovasi Dalam Pembelajaran Jadi Selalu Merasa Kurang Terus Kurang Terus Sehingga Terpacu Sehingga Menjadi Guru Yang Mampu Berkompetisi Dalam Segala Bidang Yang Kaitan Dengan Keprofesian Mendidik Mengajar Membimbing Mengarahkan Melatih Menilai Dan Mengevaluasi Kira-kira Seperti itu Ini tujuan CPG Yang merupakan Turunan Dari Tujuan CP Oke Ini Bapak Ibu Ini Penyelenggaran PPG Yang Ada Di Kementerian Agama Dan Sebenarnya Sama Dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Cuma Ada Inovasi Sedikit Yang Ada Di Kementerian Agama Nah Ini Bapak Ibu Dalam Pembelajaran PPG Ini Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Bapak Ibu Ketika Kuliah PPG Karena Ini Daljab Dan Online Bapak Ibu Berjauhan Dengan Dosen Maka Independent Learner Jadi Kemampuan Bapak Ibu Sebagai Peserta Yang Secara Mandiri Dalam Belajar Itu Sangat Dituntut Bapak Ibu Yang Tadi Saya Sampaikan Untuk Mencapai Sebuah Petujuan Yang Kreatif Inovatif Memang Dituntut Saudara Adalah Betul-betul Independent Learner Pembelajar Yang Betul-betul Mandiri Tidak Perlu Dan harus Cermat Memahami Sesuatu Gitu Kalau Kemarin Saya Sudah Membagi Link Sama Mas Rofik Uploadnya Dimana Sudah Jelas Disitu Ada Instruksinya Dada Menanyakan Sesuatu Yang Sudah Ada Disitu Itu Tandanya Apa Literasi Membacanya Mas Minim Sudah Jelas Sudah Ada Panduannya Petunjuk Ada Yang Tanya Ini Saya Uploadnya Gimana Lapor Dirinya Gimana Padahal Sudah Ada Linknya Disini Ini Indikator Bahwa Ada Beberapa Bapak Ibu Yang Literasi Membacanya Itu Perlu Ditingkatkan Jadi Belajar Mandiri Itu Menjadi Penting Ini PPG Daljab Itu Betul-betul Representasi Dari Independent Learner Atau Belajar Mandiri Set Regulates Learning Ini Sangat Ditengkangan Jadi Kalau Bapak Ibu Tidak Mau Apa Ya Tidak Mau Men-support Dirinya Untuk Independent Menjadi Independent Learners Ya Nanti Akan Tergerus Seleksi Alam Ketinggalan Terus Maka PPG Daljab Ini Ada Sebuah Bentuk Seleksi Alam Siapa Guru Yang Siap Menyesuaikan Dengan Zamannya Nah Gitu Ayo Karena Memang Sekarang Tuntutannya Berlari Kita Berlari Bersama Bersama Dengan Cara Masing-masing Yang berbeda Dalam Mengembangkan Dirinya Sendir Gitu Kemudian Jadi Mindset Jadi Mindset Harus Berkembang Terus Dirubah Mindset Guru Yang Belah Sementu Ngajar Materi Sampaikan Nah Itu Harus Dirubah Mindset Gitu Kreatif Kemampuan Bahasa Skillnya Juga Di asa Kalau Ada Apa Ketemu Dengan Literatur Review Yang berbahasa Asing Jangan Takut Karena Salah Satu Tantangan Guru Juga Dalam Language Skill Jadi Kemampuan Bahasanya Sekarang Ini Banyak Juga Guru Yang Kemampuan Bahasanya Bagus Sehingga Bisa Menjadi Pembicara Di Forum Internasional Juga Banyak Apalagi Nanti Di Dalam PPG Itu Apa Namanya PBL Dan PJBN Ini Nanti Kemudian Dalam Pendalaman Materi 5 SKS Kemudian Lokakarya 3 SKS Itu Juga Sangat Menuntut Kemudian PPL 4 SKS Ini Sangat Menuntut Kemampuan Kemampuan Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Belajar Mandiri Sudara Harus Jadi Independent Learners Kompetensi Transformatif Itu Juga Ditutut Nah Ini Create New Value Mindset Ini Harus Dirubah Mindset Yang Progresif Dan Lebih Baik Oke Kemudian Nah Itu Nanti 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 Akan Berakhir Kegiatan UKMPBG UKIN Dan UP Setelah Ini Proses Ini Dilakukan Nanti Nanti Akan Diuji Di Sini UKIN Itu Mengujiki NERJA Dari Dari Pengembangan Yang Sudara Lakukan Produk Produk Yang Dikembangkan Yang Dibuat Oleh Bapak Ibu Ini Kreasi Bapak Ibu Kemudian Apa Namanya Bentuk Ini Literasi Dan Sebagainya Kreasi Bapak Ibu Inovasi Bapak Ibu Nah Ini Akan Terlihat Seperti Apa Produknya Kemudian Ujian Pengetahuan Ini Juga Akan Menguji Kemampuan Pengetahuan Bapak Ibu Dalam Jadi Pengetahuan Menyangkut Bagaimana Memahami Sebuah Materi Secara Tekstual Dan Kontekstual Itu Akan Diuji Pengetahuan Jadi Memahami Materi Tidak Cukup Secara Tekstual Yaitu Dihapal Dibaca Tapi Harus Memahami Secara Komprehensif Dipahami Betul Apa Materi Pegangan Bapak Ibu Atau Dalam Materi Pedagogik Dan Profesional Kalau Ada Bapak Ibu Yang Pengalaman Mengajarnya Itu Tidak Sesuai Dengan Pilihan Bapak Ibu Dalam PPG Itu Memang Tantangan Jadi Misalkan Pengalaman Mengajarnya RA Tetapi Pilihan PPG Misalkan Akhidah 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 PPG Kembali Ke hitoh Ke hitohnya Bapak Ibu Dulu Aslinya Itu Bidangnya Apa Memang Ini problem Seperti ini Sering Saya temukan Di beberapa PPG Kemarin Tetapi Kalau Bapak Ibu Mau Semangat Dan Kerja Keras Insya Allah Bisa Menyesuaikan Maka mulai Dari sekarang Bapak Ibu Yang tidak Sama Antara pengalaman Mengajarnya Dengan pilihan PPG Sudah Mulai Hunting Kelas Sesuai Dengan Pilihan Kelas PPG MAPL Jadi Kalau pengalaman Mengajar Sebelumnya Di R Kemudian PPG Akhidah 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 Lagi Semuanya Adalah Sesuai Dengan Bidang PPG Itu Akhidah Akhidah Lagi Nanti Sia-sia Karena yang Diuji Ujian Pengetahuan Itu Kateri MAPL PPG Yang Bapak Ibu Pilih Jadi Lupakan Kelas Yang Kemarin Kelas Bapak Ibu Jika Tidak Sama Dengan Kelas PPG Ini Masih Sama Bapak Ibu Siklus PPG Besok Bapak Ibu Hari Senin Sudah Mulai Masuk Kesini Kemudian Nanti Ini Selama 30 Hari Ini Bebutnya SKS Bapak Ibu Dan Pendalaman Materi Itu Sangat Menentukan Apa Namanya Sangat Menentukan Bapak Ibu Nanti Dalam Mengerjakan Atau Mengikuti Ujian Pengetahuan Karena Konten Atau Materi 90% Itu Ada Di Pendalaman Materi Jadi Fokus Di situ Sambil Mengembangkan Kemampuan Berpikirnya Bisa Mengaktualisasikan Atau Melakukan Refleksi Kemudian Perangkat Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dalam bentuk Lokal Karya Itu 2 SKS 12 hari Kemudian Ada Review Perangkat Pembelajaran 8 hari Ini Bobotnya 1 SKS Setelah Itu Ada Ujian Komprehensif Bapak Ibu Ujian Komprehensif Itu Menguji Materi Di Pendalaman Materi Dan Di Di Pengembangan Perangkat Pembelajaran Juga Ada Modulnya Modul Perangkat Pembelajaran Itu Nanti Akan Diuji Secara Komprehensif Di Sini Diujian Komprehensif Selama 3 hari Jadi Ujian Pengetahuan Tetapi Secara Lisan Dengan Dusin Dusin Setelah Lulus Jadi PPG Itu Tahapannya Setiap Tahapan Ini Harus Lulus Setelah Lulus Baru Lanjut Kesini Bapak Ibu Kalau Sudah Lulus Sini Baru Boleh Mengikuti Ini Kalau Ujian Komprehensif Baru Boleh Mengikuti PPL PPL Ada PPL 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 Sudah Tuntas Selesai Baru Bisa Kita Daftarkan Dalam Ujian Kinerja Dan UKMPG Jadi Saratnya Setiap Tahapan Itu Akan Menentukan Boleh Tidaknya Bapak Ibu Melanjutkan Ketahapan Berikut Begitulah Nanti Pintu Terakhirnya Adalah UKMPG Bapak Ibu Jadi Pintu Kelulusan Terakhir Adalah UKMPPG Yang Diuji Secara Nasional Baru Kemudian Bapak Ibu Boleh Menyandang Radikat Guru Profesional Yang Bersertifat Pendidik Terakhir Terakhir Bapak Ibu Nah Ini Nanti Dalam Pendalaman Materi Bapak Ibu Dalam Modul Pendalaman Materi Ada Empat Modul Pedagogi Evaluasi 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 Pembelajaran Perkembangan Peserta Nidik Pengembangan Profesi Guru Dan Teori Belajar Dan Pembelajaran Itu di Modul Pedagogi Nah Nanti Ada Kemungkinan Di Empat Modul Pedagogi Itu Akan Diampu Oleh Dosen Dosen Yang Berbeda Tetapi Nanti Ada Tagihan Tagihan Tugas Yang Harus Bapak Ibu Penuhi Nah Nanti Di Di Pendalaman Materi Aktivitas Mahasiswa Pada LMS Mungkin Akan Lebih Jelas Nanti Secara Teknis Oleh Mas Rofik Tapi Saya Sekirah Akan Menjelaskan Di Pendalaman Materi Nanti Sebelum Bapak Ibu Masuk LMS Itu Akan Ada Prites 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 Ini Tidak Diakumulasi Nilainya Prites Ini Nanti Sebagai Pintu Masuk Membaca Modul Bapak Ibu Nah Nanti Tugas Yang Pertama Nanti Bapak Ibu Kan Ketemu Modul Setiap Modul Nanti Ada KB Kegiatan Belajarnya Nanti Di Setiap KB Bapak Ibu Harus Meresum Meresum Nanti Format Resum Ada Di Format LPTK Nanti Di Format Resum Itu Bapak Ibu Bapak Ibu Nanti Diminta Untuk Membuat Peta Konsep Ini Kalau Versi LPTK Benuali Songo Ya Ada Pengembangan Format Resumnya Jadi Resumnya Ada Membuat Peta Konsep Jadi Sebelum Membuat Peta Konsep Bapak Ibu Tentunya Harus Menguasai Betul Isi Modul Jadi Tolong Modul Dibaca Karena Modul Bapak Ibu Untuk Bisa Mengerjakan Di Ujian Pengetahuan Ya Menguasai Materi Di Modul Bapak Ibu Insyaallah Soal-soal Di UP Itu Isinya Sudah Sesuai Dengan Modul PPG Jadi Dibaca Modulnya Misalkan Kapi Pertama Itu Dibaca Kemudian Dibuatlah Peta Konsep Peta Konsep Adalah Bagaimana Bapak Ibu Memahami Sebuah Materi Yang Ada Di Dalam Modul Tersebut Jadi Tidak Hanya Memindah Sebuah Subjudul Judul Peta Konsep Tapi Sebenarnya Apa Pesan Dari Materi Tersebut Bisa Bapak Ibu Menyajikan Sebuah Peta Konsep Dengan Mengkontekstualkan Materi Tersebut Dalam Kehidupan Nyata Itu Lebih Bagus Itu Resumnya Kemudian Yang kedua Bagian Resum Itu Adalah Yang kedua Membuat Soal Higher Order Thinking Skill Jadi Di Format Resum LPTK Itu Ada Membuat Soal Hots Bapak Ibu Lalu Kemudian Yang Bagian Yang ketiga Adalah Misconcepts Kenapa Membuat Soal Hots Ya Karena Untuk Bisa Memahami Dan Mengonstruk Materi Dalam Diri Kita Dalam Diri Bapak Ibu Itu Salah Satu Cara Adalah Dengan Menyusun Soal Ini Pengalaman LPTK Winwali Songa Sejak Tahun 2018 Dan Ternyata Terbukti Efektif Yang Kemudian Soal Berikutnya Adalah Analisis Bahan Ajar Tugas Tugas Analisis Bahan Ajar Nah Di Dalam Analisis Bahan Ajar Ini Bapak Ibu Nanti Akan Diberikan Sajian Pilihan Artikel PPT Dan Video Nah Nanti Bahannya Adalah Itu Nanti Akan Lebih Jelas Dijelaskan Oleh Dosen Dosen Masing Masing Tetapi Kira-kira Tugas Nanti Itu Kemudian Tugas Yang Berikutnya Adalah PBL Dan PJBR PBL Itu Adalah Tugas Jadi Sebuah Tugas PBL Itu Nanti Tugas Secara Keseluruhan Yang Ada Di Dalam Nah Ini Tugas Jadi PBL Itu Tugas Yang Ada Di Dalam Modul Profesional Jadi Modul Profesional Itu Kan Enam Enam Nah Satu Paket Modul Profesional Itu Ada Satu Tugas Itu PBL Problem Based Learning Jadi Nanti Setiap Tahapan PBL Dari Enam Modul Nah Ini Nanti Seperti Ini Langkahnya Pada Modul Satu Profesional Nanti Tugas PBL Adalah Mengidentifikasi Masalah Nanti Akan Didampingi Oleh Dosen Modul Pertama Modul Kedua Nanti Tugasnya Ini Pada Tema Kedua Mengidentifikasi Masalah Dan Mengesplorasi Penyebab Masalah Tersebut Nah Modul Ketiga Dengan Tema Ketiga Semakin Berkembang Lagi Tugasnya Ini Nah Akan Didampingi Oleh Dosen Yang Berbeda Lagi Tetapi Itu Satu Kesatuan Jadi Ada Kerjasama Kerjasama Untuk Merumuskan Sebuah Tema Ini Jadi Kalau Modul Yang Enam Berarti Ada Enam Dosen Yang Akan Mendampingi Bapak Ibu Untuk Apa Namanya Menyajikannya Menyajikan Sebuah Merumuskan 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 Sebuah Tema Kemudian Modul Empat Dengan Tema Empat Nanti Tugasnya Adalah Ini Menganalisis Penentu Penyebab Masalahnya Kemudian Modul Kelima Dengan Tema Lima Ditingkatkan Lagi Jadi Ada Analisis Penentu Penyebab Masalah Itu Seperti Apa Semakin Kompleks Lagi Modul Keenam Sebagai Tema Keenam Itu Nanti Berkembang Lagi Apa Rencana Aksi Tersebut Ketika Muncul Problem Seperti Itu Penyebab Masalahnya Seperti Itu Jadi Apa Namanya Dirumuskan Bareng Antara Mahasiswa Dengan Beberapa Dosen Kira Kira Begitu Kalau Yang Pedagogik Itu Adalah PCBL Project Based Learning Hampir Sama Bapak Ibu Karena Ada Empat Modul Maka Modul Satu Sama Tugasnya Identifikasi Masalah Nanti Temanya Bebas Tentunya Biasanya Seputar Mapel Bapak Ibu Tapi Dalam Kehidupan Sehari-hari Seperti Apa Itu Temanya Misalkan Akan Membahas Tentang Kalau Fikih Misalkan Fikih Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Selama Ini Apa Itu Yang Akan Dibahas Ya Monggo Nanti Mahasiswa Kemudian Membahas Tentang Fenomena Fikih Sosial Dalam Kehidupan Sehari-hari Kemudian Nanti Akan Dibantu Oleh Dosen Dalam Diskusi Kira-kira Seperti Nanti Modul Kedua Pedagogik Ini Tugas Apa Namanya Yang Dicari Dan Didiskusikan Dengan Dosen Identifikasi Masalah Mahasiswa Tugasnya Mencari Atau Identifikasi Masalah Pembelajaran Kemudian Yang Modul Kedua Itu Melakukan Eksplorasi Apa Sebenarnya Penyebab Problem Itu Padahal Modul Ketiga Meningkat Lagi Dalam Pedagogik Analisis Penentu Penyebab Masalah Dan Seterusnya Sampai Modul Keempat Sebagai Tema Kamu Kira-kira Seperti Itu Jadi Pada PJBL Ketika Melakukan Identifikasi Masalah Pembelajaran Misalkan Masalah Yang Diidentifikasi Adalah Masalah Pembelajaran Yang Terkait Dengan Mapalnya Yang Diampu Misalkan Berkaitan Dengan Visi Misi Talenta Peserta Didik Atau Dengan Local Wisdom Dan Seterusnya Ketika Melakukan Eksplorasi Menyebabkan Masalah Itu Bapak Ibu Melakukan Literal Dan Realitas Review Sehingga Nanti Kali tahu Gap Gap Antara Teoritis Dan Realitas Itu Seperti Apa Kemudian Tahap Ketiga Dalam PJBL Itu Bapak Ibu Melakukan Eksplorasi Penyebab Dari Dominan Dan Keterkaitannya Dengan Penyebab Determinan Tersebut Pada Tahap Keempat Ini Kemudian Bapak Ibu Akan Merumuskan Dalam Bentuk Rumusan Modul Ajar Modul Ajar Yang Relepan Dengan Mapel Yang Diampu Dan Masalah Pembelajaran Yang Sudah Diidentifikasi Kira-kira Seperti Itu Nah Ini Kalau PBL Hampir Sama Jadi Ketika Mengidentifikasi Masalah Tentunya Bapak Ibu Harus Melihat Fakta Dan Realitas Sosial Yang Ada Di Sekitar Panjir Dengan Semuanya Terutama Seputar Dengan Ya Walaupun Merdeka Belajar Itu Bebas Tetapi Kalau Bisa Apa Namanya Problemnya Adalah Problem yang Terkait Dengan MAPEL Bapak Ibu Tetapi Dalam Konteks Dunia Nyata Seperti Kira-kira Seperti Itu Bapak Ibu Nah Mohon Maaf Agak Kurang Sistem Nanti Itu Ditugas Pendalaman Yang Ditugas Analisa Bahan Ajar Itu Tadi Yang Saya Sampaikan Bapak Ibu Akan Membaca Artikel PPT Dan Video Kalau Dulu Di Tahun 2022 Perintahnya Ini Empat Kalau Yang Sekarang Itu Ada Tiga Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Dianalisis Bahan Ajar Melalui Artikel PPT Dan Video Itu Tolong Nanti Betul-betul Dibaca Dibaca Dan Dilihat Videonya Dan PPT Dibaca Juga Itu Nanti Dari Dari Proses Baca Itu Dari Hasil Bapak Ibu Baca Bapak Ibu Diwajibkan Untuk Menuliskan Tiga Konsep Beserta Deskripsinya Yang Anda Temukan Di Dalam Bahan Ajar Tetapi Dalam Mendeskripsikan Konsep Tersebut Tidak Hanya Melakukan Opas Di Dalam Tulisan Tersebut Tetapi Bapak Ibu Menulis Kembali Sesuai Dengan Bagaimana Bapak Ibu Mencerna Artikel Tersebut Nah Ini Karena Kalau Sekedar Mengkopas Nah Nanti Bapak Ibu Akan Kena Ini Kena Cek Kemiripan Di PPG 2023 Itu Nanti Yang Beda Sekarang Ini Di LMS Ada Cek Kemiripan Bapak Ibu Dan Berlaku Untuk Semua Angkatan Mahasiswa Dan Seluruh LPTK Batas Kemiripannya Adalah 50% Jadi Kalau Lebih Dari 50% Dosen Akan Menolak Tugas Tersebut Dan Meminta Untuk Melakukan Revisi Atau Membuat Paraperasi Nah Itu Bapak Ibu Jadi Kalau Dulu Di 2022 Di LMS Cek Kemiripan Ada Tetapi Dilakukan Secara Mandiri Ada Sibai Sistem Tetapi Dilokak Karya Sekarang Sudah Sejak Di Pendalaman Materi Cek Kemiripan Itu Sudah Berlaku Bahkan Semua Angkatan Jadi Kalau Mau Bapak Ibu Kalau Ada Niatan Misalkan Mohon Maaf Minjam Tugasnya Angkatan Angkatan Sebelumnya Itu Akan Kedetek Bapak Ibu Akan Ketahuan Karena Ini Berlaku Semua Angkatan Bahkan Mahasiswa Di Seluruh Indonesia Dan Semua Lptk Nah Ini Bapak Ibu Kenapa Begini Kok Semakin Berat Ya Karena PPG Itu Cek Kemiripan Ini Sebagai Salah Satu Cara Agar Bapak Ibu Memiliki Keterampilan Mengembangkan Bahasanya Sendiri Kemampuan Berfikirnya Itu Dituntut Untuk Berkembang Itu Bapak Ibu Jadi ini Kemudian Ketika Sudah Mendeskripsikan Tiga Konsep Yang ada Dalam Bahan Ajar Yang ada LMS Tidak Tidak Segedar Itu Bapak Ibu Bapak Ibu Harus Bisa Mengkontekstual Jadi Lakukan Kontekstual Isasi Atas Pemamparan Materi Yang ada Di Dalam Bahan Ajar Itu Dengan Kehidupan Nyata Atau Realitas Sosial Jadi Tiga Konsep Besar Yang Bapak Ibu Deskripsikan Dalam Bahan Ajar Itu Harus Bapak Ibu Kontekstual Harus Bapak Ibu Buktikan Dalam Kehidupan Nyata Seperti Apa Setelah Yang ketiga Merefleksikan Hasil Konteksualisasi Materi Bahan Ajar Dalam Pembelajaran Permah Dalam Kaitannya Dengan Pembelajaran Yang Bapak Ibu Lakukan Seperti Apa Yang Bapak Ibu Lakukan Kira-kira Seperti Itu Tugas Analisis Bahan Ajar Oke Itu Tugas-tugas Ini Ini Bapak Ibu Pendalaman Materi Ini Bopatnya 5 SKS 10 Modul 6 Modul Profesional Dan 4 Modul Bidak Waktu Belajarnya 30 Hari Ini Tugas Pendalaman Materi Bapak Ibu Resum Tadi Yang Sudah Saya Jelaskan Analisis Bahan Ajar PBL Itu Dalam Modul Profesional PJBL Dalam Modul Pedagogik Kemudian Nanti Di setiap Modul Bapak Itu Ada Tes Formatif Tes Formatif Di setiap Modul Yang harus Bapak Ibu Tuntaskan Tolong Mengerjakan Mengumpulkan Sesuai Dengan Jadwal Tidak Tidak Bapak Ibu Tidak Bisa Melanjutkan Ke Modul Berikut Jadi Dalam PPG Ini Bapak Ibu Akan Diuji Kedisiplinanya Juga Ya Nanti Kalau Sekali Ketinggalannya Sudah Wah Akan Ditinggal Sudah Karena Sudah Akan Berganti Dosen Bapak Ibu Karena Modul Setiap Modul Itu Akan Diselesaikan Selama Tiga Hari Bapak Ibu Tiga Hari Nanti Kalau Sudah Selesai Ganti Modul Berikutnya Itu Akan Ganti Dosen Lagi Jadi Kalau Ketinggalannya Semakin Sulit Bapak Ibu Nanti Mengikuti Jadi Tolong Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Wakil Degan Satu Nanti Bapak Ibu Kalau Sudah Memutuskan Untuk Mengikuti PPG Nanti Tolong Dikomunikasikan Dengan Kepala Madrasa Kepala Sekolah Kepala RA Untuk Fokus Pada PPG Nanti Kalau Dibutukan Surat Dispensasi Nanti Akan Dibuatkan Oleh Prodi Untuk Pemberitahuan Di Lembaganya Masing-masing Untuk Minta Dispensasi Untuk Fokus Pada PPG Formatif Formatif Harus Dikerjakan Sesuai Dengan Jadwal Karena Nanti Akan Berganti Modul Formatif Itu Akan Menentukan Bapak Ibu Nanti Bisa Atau Enggak Mengikuti Tes Sumatif Tidak Mungkin Kalau Tes Formatif Belum Dikerjakan Bisa Mengerjakan Tes Sumatif Itu Tidak Mungkin Tes Formatif Itu Di Setiap KB Kalau Sumatif Itu Di Setiap Modul Jadi Kalau KB1 KB2 Belum Dikerjakan Ya Nggak Bisa Mengerjakan Tes Sumatif Gitu Jadi Ada Mujur Saya Nggak Bisa Mengerjakan Tes Sumatif Kemudian Kami Cek Di Sistem Ternyata Memang Dia Belum Mengerjakan Formatif Ya Nggak Bisa Sampai Kiamat Ya Ya Oke Ini Ini Ada Beberapa Tagihan Di Dalam Pendalaman Mati Bapak Bapak Ibu Nanti Yang BPAI Di Kita Ada 23 Rombel Kemudian Ini Kelasnya Kami Ploting Madrasa Itu 17 SKA Akhidat Akhlak 2 Kurang Akhidat 2 3 Ini Kelasnya Kelas Ideal Bapak Ibu Agar Nanti Belajarnya Bisa Maksimal Dosen Ketika Apa Namanya Mengajar Bisa Fokus Bisa Mengenal Bapak Ibu Jadi Tolong Ketika Video Konferen Harus Hadir Semuanya Silahkan Dikomunikasikan Dengan Dosen Biar Nanti Hadir Semuanya Mahasiswa Mahasiswa Yang Tidak Disiplin Dan Tidak Hadir Tetap Akan Sampai Kami Kepengelola Siapa Siapa Yang Tidak Disiplin Itu Nanti Nanti Dari Direkturat Dari Kemenang Itu Selalu Akan Menanya Siapa Mahasiswa Yang Tidak Disiplin Kan Wilnya Juga Akan Tahu Karena Nanti Tidak Bisa Ngakal Itu Tidak Bisa Oke Ini Jadwal Modul Pendalaman Materi Bapak Ibu Untuk Tanggal Merah Dan Hari Minggu Bapak Ibu Libur Bisa Istirahat Bisa Ambil Nafas Dengan Legah Untuk hari Minggu Dan Hari Libur Nasional Bapak Ibu Insya Allah Kayaknya tanggal 18 Ada hari Libur Itu Libur Tapi Biasanya Kalau Libur Bapak Ibu Serius Saking Cintain Sama PPG Harap Tugas Ada yang Begitu Pokoknya PPG Ini Bapak Ibu Jalan Dengan Senang Hati Ketemu Teman Teman Baru Ketemu Saudara Saudara Baru Insya Allah Itu akan Men-support Bapak Ibu Semuanya Sehingga Nanti Kuliahnya Lancar Tidak Terkendala Jangan Menganggap Ini adalah Sebuah Beban Berat Tetapi Sebuah Tahapan Yang Harus Dilalui Oleh Bapak Ibu Untuk Menjemput Profesionalitas Untuk Menjemput Sertifikat Pendidikan Tetapi Memang Harus Diperjuangkan Bapak Ibu Kalau Saya Melihat Data PPG 2023 Ini Kelihatannya Belum Belum Sepuh Banget Mahasiswa 2023 Page Satu Ini Jadi Tidak Ada Alasan Untuk Sambat Atau Mengeluh Insyaallah Bersama Kita Bisa Teman-temannya Kalau ada temannya Yang merasa Kesulitan Nanti Di setiap Kelas Ada ketua Kelasnya Tolong Nanti Dibilih Ketua Kelas Yang Betul-betul Bisa Responsif Fast Respon Dan Bisa Membantu Teman-temannya Gitu Jadi Apa Namanya Jadi PPG Ini Sebenarnya Memang Dikerjakan Bersama-sama Tetapi Dengan Membuahkan Hasil Hasil Yang Berbeda Secara Individu Tergantung Nanti Mahasiswa Itu Sendiri Kira-kira Itu Nanti Ketua Kelas Akan Dikelompokan Dalam Satu Grup Dan Untuk Grup Ketua Kelas Itu Akan Menjadi Pusat Informasi Jadi Ketika Kami Menginformasikan Sesuatu Di Grup Ketua Kelas Tolong Ketua Keras Itu Semuanya Harus Fast Respon Untuk Langsung Memeser Atau Mengkomunikasikan Kembali Pengumuman-pengumuman Yang Diberikan Oleh Pengelola Itu Bapak Ibu Kira-kira Itu Dan Mungkin Itu Saja Tentang Pendalaman Materi Terima Kasih Selamat Belajar Semoga Sukses Semangat Dan Jangan Menyerah Untuk Menyelesaikan Perjuangan Ini Ini Baru Buka Pintu Bapak Ibu Baru Buka Pintu Nanti Di Dalam Akan Ketemu Dengan Semoga Semuanya Sehat Bapak Ibu Tolong PPG Ini Tugasnya Banyak Bapak Ibu Harus Menjaga Kesehatan Karena Modalnya Memang Sehat Kalau Tidak Sehat Tidak Tidak Bisa Mengalakukan Apa- Apa Serba Raka Pena Orang Sakit Serba Tugas Yang Maksimal Jadi Bapak Ibu Tolong Menjaga Kesehatan Betul Itu Menjadi Penting Dan Jangan Lupa Bahagia PPG Ini Dijalani Dengan Bahagia Itu saja Mungkin Dari Saya Sebagai Apa Namanya Orientasi Hari ini Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Yang kami Hormati Bapak Wakil Degan Satu FITK WNW Semarang Yang kami Hormati Keprodi PPG Bapak Dr. Mustafa MAG Dan Yang kami Hormati Sekretaris Prodi PPG Dr. Dwi Sdiani MAG Seluruh Bapak Ibu Mahasiswa PPG Dalam jabatan Untuk MAPEL PAI Dan Madrasah Di LPTK Winwali Songo Semarang Yang Berbahagia Saya yakin Hari ini Bapak Ibu Sangat Berbahagia Karena Pertama Kalinya Bapak Ibu Bisa Mengikuti Orientasi Pelaksanaan PPG Dan Juga Bapak Ibu Bisa Bertemu Dengan Teman-teman Bapak Ibu Walaupun Secara Virtual Bisa Ketauhan Oh Wajahnya Pak Agus Seperti ini Wajahnya Bud Hani Seperti ini Wajahnya Bud United Seperti ini Jadi Jadi Kelihatan Kalau selama ini Kita sering Berkomunikasi Melalui WA Group Alhamdulillah Pada Pagi hari ini Kita bisa Bertemu Secara Virtual Untuk Mengikuti Kegiatan Orientasi Akademik Dan Penggunaan LMS Dalam Pelaksanaan Pembelajaran PPG Tahap 1 Di tahun 2023 Pertama Saya ucapkan Selamat Kepada Bapak Ibu Semua Yang telah Lolos Untuk Menjadi Mahasiswa PPG Di LPTK Uwin Wali Song Semar Jadi Dari Sekian Banyak Antrian Yang ingin Mengikuti PPG Bapak Ibu Yang Terpilih Pada Tahap 1 Ini Tahun 2023 Ini Untuk Mengikuti PPG Khusususnya Di LPTK Uwin Wali Song Semar Nah Pada Kesempatan Hari ini Ini Merupakan Pertemuan Awal Kita Dengan Kegiatan Orientasi Orientasi Akademik Dan Penggunaan LMS Tadi Secara Akademik Teknik Pembelajaran Sudah Disampaikan Oleh Ibu Sekretaris Prodi Sekarang Saya Akan Menjelaskan Terkait Dengan Penggunaan LMS Jadi Pelaksanaan PPG Itu Nanti Akan Dilaksanakan Secara Full Daring Secara Full Daring Melalui LMS LMS Learning Management System Menyebutnya Jangan Salah Ada yang Salah Menyebut Yang Ada yang Salah Menyebutnya Dengan LSM Bukan Yang Benar LMS Learning Management System Jadi Tidak Semua Waktu Pembelajaran Itu Dilakukan Melalui Zoom Seperti Ini Tidak Tetapi Ada Sistem Pembelajarannya Yang berbasis Website Jadi Jangan Khawatir Bapak Ibu Tidak Setiap Hari Tidak Setiap Waktu Pembelajaran Lewat Zoom Seperti Ini Tidak Tetapi Secara Online Melalui Website LMS Itu Nanti 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 Saya Jelaskan Apa Saja Komponen LMS Apa Saja Yang Akan Bapak Ibu Kerjakan Bapak Ibu Lakukan Melalui LMS LMS Kita Namanya LMS Space LMS Ini Dikembangkan Kementerian Agama Sebelumnya Perkenalkan Nama Nama Saya Mohamad Rofik Selaku Staff Admin Di Pengelolaan Prodi PPG Jadi Di dalam Pengelolaan Prodi PPG Ada Kaprodi Tadi Yang Sambutan Pertama Tadi Pak Dokter Mustafa Kemudian Ada Sekretaris Prodi Yang Tadi Menyampaikan Orientasi Akademik Ibu Dokter Istihani Kemudian Untuk Staff Ada Saya Selaku Staff Admin Staff IT Kemudian Ada Mas Fahri Selaku Staff Keuangan Kemudian Dibantu Dengan Para Helpdesk Jadi Nanti Bapak Ibu Akan Kami Bagi Kedalam Kelas Kelas Di Masing Kelas Itu Nanti Ada Helpdesk Ini Adalah Dosen Muda Yang Nantinya Akan Membantu Yang Akan Mendampingi Bapak Ibu Selama Pelaksanaan PPG Jadi Misalkan Ada Kesulitan Saya Tidak Bisa Upload Tugas Ini Nanti Bisa Minta Bantuan Dengan Helpdesk Jadi Ada Kaprodis Ekrodis Staff Kemudian Helpdesk Kemudian Nanti Ada Dosen Yang Akan Mengajar Yang Mengampu Modul Di Dalam Proses Pelaksanaan PPG Jadi Di LPTK Winwalis Songa Semarang Ini Menangani Dua Jenis PPG Ada PPG PAI Dan PPG Madrasah Nah Ini Perlu Saya Jelaskan Di Awal Karena Mungkin Dari Bapak Ibu Masih Ada Yang Bingung Saya Mapelnya Akhidah Akhlak Nah Ini Ikutnya PPG PAI Apalagi PPG Madrasah Kalau Ngajarnya Di Madrasah Berarti Ikutnya PPG Madrasah Kalau Ngajarnya Di Sekolah Umum Dari TK SD SMP SMA Berarti Ikutnya PPG PAI Jadi Di Winwalis Songa Semarang Ini Ada Dua Jenis PPG PAI Dan Madrasah PPG PAI Jadi Kita Sering Menyukkannya Dengan PPG PAI Ini Adalah Guru-guru Yang Mengajar Mapel PAI Di Sekolah Umum Mulai Dari Tingkat TK SD SMP SMA Karena Ada Banyak Guru-guru TK Tetapi PPG Ini PPG Nya PPG Nya PAI Maka Bukan PPG Mapel TK Tapi Mappel Mappel Bahasa Arap Mappel Kemudian guru Kelas MI Dan guru Kelas RA Tadi Ada Pertanyaan Pak Saya PGMI Kok Tidak Ada Di Dalam Mappel PGMI Sama Dengan GK MI Guru Kelas MI Yang PGRA Sama Dengan Guru Kelas RA Jadi Untuk PPG Madrasah Ada 7 Mappel Algorahnatis Akhidah Akhlak VK SKI PPA Guru Kelas MI Dan guru Kelas RA Yang PAI Itu tadi Yang Guru Yang Mengajar Di sekolah Umum Yang Mengaku Mappel PAI Maka Kemarin Ketika Ada Yang Jadri Saya Minta Link Group Saya Tanya Dulu Ngajarnya Di mana Kalau Di Madrasah Berarti Saya Kirim Link Group Madrasah Kalau Ngajarnya Di sekolah Umum Saya Kirim Link Group PAI Itu Perlu Dipahami Bersama Kaitannya Dengan Istilah PPG PAI Dan PPG Madrasah Kemudian Selanjutnya Jadi Nanti Bapak Ibu Akan Kami Bagi Kedalam Kelas-kelas Kecil Sesuai Dengan Mappel Bapak Ibu Dan Sudah Kami Siapkan Untuk Link Group Jadi Nanti Bapak Ibu Tinggal Klik Saja Link Group Jadi Misalkan Ini Untuk PAI Misalkan Bu Seri Lat Mining C Ini Nanti Akan Masuk Di Kelas PAI 1 Habdes Nanti Ada Burista Kemudian Nanti Disini Ada Link Group WA Silahkan Tinggal Klik Nanti Gabung Link Link Group WA Kemudian Ada Lagi Ini Bu Winarseh Ini Di Kelas PAI 2 Habdes Masih Burista Link Group Jadi Jadi Jangan Jangan Salah Klik Link Group Yang Misalkan Bu Maya Pit Ria Ini Ada Di Kelas 2 Di PAI 2 Tapi Gabungnya Di Link Group PAI 1 Nanti Salah Group Salah Kelas Salah Group Maka Perlu Perhatikan Link Group Yang Lurus Dengan Nama Bapak Ibu Yang PAI Kemudian Yang Madrasah Madrasah Ini Misalkan Pak Abdul Mu'id Ini Ada Di Kelas Kih 1 Untuk MAPL PAI Ini Ada 23 Kelas MAPL PAI Ada 23 Kelas Untuk Yang Madrasah Untuk Yang Madrasah Untuk Kurhan Adis Itu Dibagi Dua Kelas Kih 1 Dan Kih 2 Akidah Akhlaq MAPL Akhidah Akhlaq Dibagi Dua Kelas Kih 1 Dan AA 2 MAPL VK Dibagi Dua Kelas VK 1 Dan VK 2 Masing-masing Kelas Beda Jumlahnya Kemudian SKI Ini Ada Tiga Kelas SKI 1 SKI 2 Dan SKI 3 SKI 1 Ini Misalkan Anggotanya Ada 13 Mahasiswa SKI 2 Ada 13 Mahasiswa SKI 3 Ada 14 Menyesuaikan Jumlah Mahasiswa Di MAPL Tersebut Kemudian Bahasa Rab Ini Dua Kelas BA 1 Dan BA 2 MI Guru Kelas MI Ini Ada Dua Kelas MI 1 Dan MI 2 Guru Guru Kelas RA Ini Ada Tiga Kelas RA 1 RA 2 Dan RA 3 Ini Adalah Pembagian Kelasnya Jadi Misalkan Pak Muhammad Fauzi Arifin Ini Ada Di Kelas SKI 2 Headcase Kelasnya Ini Kemudian Link Grup Ini Maka Kemarin Ada Yang Sudah Bikin Grup Tidak Boleh Nanti Malah Kebanyakan Grup Karena Pada Waktunya Nanti Pasti Akan Kami Buatkan Grup Masing Kelas Kalau Kemarin Ada Yang Sudah Mendalui Buat Grup Ya Monggo Silahkan Tapi Nanti Bapak Ibu Malah Kebanyakan Grup Malah Bingung Kemudian Misalkan Ini Bu Sri Mulyana Ini Di Kelas Fikih 2 Tinggal Klik Nanti Gabung Grup WA Jadi Di Panitia Ada Dua Grup Utama Yaitu Grup PAI Grup Semua MAPEL PAI Dan Grup Semua MAPEL Madrasah Kemudian Grup Yang kedua Adalah Grup Kelas Yang Jadi Dari Masih Masing Kelas Jadi Hanya Itu Kemudian Nanti Ada Grup Ketua Kelas Jadi Nanti Masih Masing Kelas Silahkan Tunjuk Salah Satu Menjadi Ketua Kelas Ketua Kelas Nanti Sebagai Panjang Tangan Dari Pengelola Prodi Jadi Segala Informasi Itu Nanti Akan Kami Sampaikan Di Grup Ketua Kelas Kemudian Ketua Kelas Meneruskan Ke Grup Kelasnya Masing Masing Karena Nanti Saya Tidak Masuk Di Semua Grup Kelas Nanti Yang Masuk Di Setiap Grup Kelas Nanti Kan Help Desk Maka Ketika Saya Ada Informasi Nanti Saya Share Share Grup Help Desk Saya Share Di Grup Ketua Kelas Nanti Grup Ketua Kelas Meneruskan Ke Grup Kelas Seperti Itu Untuk Pembagian Kelas Oke Selanjutnya Oke Nanti Akan Saya Bagikan Panduan Penggunaan LMS Jadi sudah Kami Buatkan Panduan LMS Jadi ini Saya Langsung Praktekan Saja Ini Saya Langsung Praktekan Saja Yang Pertama Adalah Login Space Space Di Nama LMS Kita Space Yang Pertama Adalah Login Space Bagaimana Kita Login Space Login Space Ini Mungkin Dari Beberapa Bapak Ibu Sudah Berhasil Dan Sudah Mencoba Untuk Login LMS Ini Bisa Dilakukan Melalui Dua Cara Melalui Website Space Kemenang Go Atau Langsung Website Kalau Yang PAI Berarti PPG Siagapendis Dotcom Kalau Yang Madrasah PPG Madrasah Siagapendis Dotcom Biasanya Saya Langsung Langsung Kesini Kalau Saya Guru PAI Di Sekolah Umum Berarti Saya Website Melalui Website Wg Siagapendis Dotcom Kalau Saya Guru Madrasah Saya Melalui Website PPG Madrasah Dot Siagapendis Dotcom Ini Cara Yang Pertama Melalui Space Kemenang Dot Go Dot ID Tampil Tampilannya Seperti Ini Kalau Bapak Ibu PPG PAI Berarti Dipilih Ini Kalau Bapak Ibu PPG Madrasah Berarti Dipilih Yang Ini Saya Coba Masuk Di PPG PAI Saya Klik Kemudian Di Sini Kita Masukkan Nomor Akun Nomor Akun Untuk PAI Guru-guru PAI Ini Menggunakan Nomor Akun Siaga Jadi Bapak Ibu Pasti Sudah Tahu Akun Siaganya Masing-masing Kemudian Yang Password Ini Sama Antara Nomor Akun Dan Password Ini Sama Bagi Guru PAI Ini Sama Menggunakan Nomor Akun Siaga Jadi Misalkan Saya Mau Masuk Akun 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 Bu Seri Latmineng Seh Ini Kan Akun Saya Copy Saya Paste Di Sini Ini Juga Sama Saya Paste Di Sini Kemudian Diklik Login Nah Ini Adalah Akun Siapa Tadi Bu Seri Seri Latmineng Seh Ini Nanti Jenengan Pilih Yang Modul Pendalaman Materi Jadi Selama 30 hari Nanti Bapak Ibu Akan Mengakses Modul Pendalaman Materi Selama Modul Pendalaman Materi Selesai Nanti Baru Ke Lokakarya PPL Selama 30 hari Nanti Bapak Ibu Yang Diakses Adalah Modul Pendalaman Materi Diklik Ini Nanti Adalah Tampilan Awal Dari LMS Bapak Ibu Saya Coba Yang Madrasah Berarti Saya Pilih Yang Ini Materi Pelajaran Madrasah Kalau Yang Madrasah Guru Madrasah Nomor Akun Diisi Dengan NPK Password Diisi Dengan PID Ini Ada Di Form A1 Bapak Ibu Semua Jadi Ada Di Masing Form A1 Bapak Ibu Misalkan Madrasah Ya Dan Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Bagi guru-guru Madrasah Semua Mapel Baik itu Koran Hades VK Akhidat Akhlak Guru RA Guru MI Semuanya Masuk di sini Nomor akun Menggunakan NPK Passwordnya Menggunakan Nomor PXID PXID Misalkan Saya Mencoba Untuk Masuk Di Akunya Pak Abdul Mu'id NPK Ini Saya Copy Kemudian PXID PXID Saya Sebagai guru Madrasah 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 Modul Pendalaman Materi Tampilannya Seperti ini Ini Tampilan Awalnya Tampilannya Seperti ini Selanjutnya Setelah berhasil login Setelah berhasil Login Di Masing-masing Akun Space Terima kasih Nah Nanti kan Akan Muncul Seperti ini Tampilan Awal Seperti ini Langkah yang Pertama Adalah Bapak Ibu Mengisi Profil Mengisi Profil Bapak Ibu Nanti Disini Ada Keterangan Nama Mahasiswa Kemudian Disini Foto Kemudian Disini Terima kasih 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 Tapi kalau KTP KAK Itu kan masih bisa Diganti Masih bisa Diorus Tapi kalau Ijasa itu Tidak bisa Diganti Maka Saya sarankan Untuk disesuaikan Dengan Ijasa yang Terakhir Untuk Namanya Jadi harus Sama persis Jangan sampai Beda huruf Beda Spasi Beda Tanda koma Jadi harus Sama persis Dengan Yang tertulis Di Ijasa Terakhir Di Parti Tanggal Tanggal Lahirnya Kapan Mappel Nya PAI Nama LPTK Nya Ini Otomatis PAI Mappel Sama nama LPTK Ini Otomatis Mappel Sama nama LPTK Ini Otomatis Tidak perlu Diotak Tik Provinsi Ini Ini Diisi Tidak Provensi Tempat Tinggal Jadi Tidak Provensi LPTK Tidak Tapi Provensi Tempat Tinggal Atau Samakan Saja Dengan Tempat Tugas Tempat Tugas Tempat Tempat Tugas Sama Dengan Tempat Tinggal Jadi Provinsi Disini Ini Diisi Dengan Provinsi Tempat Tinggal Atau Tempat Tugas Kalau Tempat Tinggal Dan Tempat Tugas Berbeda Maka Diisi Tempat Tugas 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 Kemudian Ini Kabupaten Ini Keduga Diisi Dengan Kabupaten Tempat Tinggal Atau Tempat Tugas 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 Saya lanjutkan, jadi di sini kabupaten, ini adalah kabupaten tempat tinggal atau tempat tugasnya, jika tempat tinggal dan tempat tugas berbeda maka dipilih yang tempat tugas, kabupaten tempat tugasnya dan kesamatan, ini juga diisi dengan kesamatan tempat tinggal atau tempat tugasnya, kelurahan ini dipulis manual kemudian alamat asal, ini baru diisi dengan alamat tempat tinggal alamat asalnya, jalan, RT, RW, kode pos diisi lengkap jadi semuanya ini diisi lengkap, setelah lengkap kemudian di klik save ternyata tadi foto saya lebih dari 250 KB sehingga tidak bisa masuk di sini, maka perlu diganti jadi ketika Bapak-Ibu gagal mengisi profil silakan dilihat notifikasinya, yang gagal di mana setelah berhasil, nanti akan kembali lagi ke halaman awal ini fotonya sudah berubah, tadi perempuan sekarang sudah berubah jadi laki-laki itu untuk pengisian profil, jadi saya ulangi lagi untuk pengisian profil, lihat profil, mengisi foto, mengganti foto dengan cara just file kemudian dipilih fotonya, kemudian di klik open kemudian nomor akun ini terisi otomatis, ini juga terisi otomatis, tempat tugasnya namanya apa, SD apa ini provinsi tempat tugas ini diisi isi lengkap nah profil ini harus diisi ya, karena kalau tidak mengisi profil nanti Bapak-Ibu tidak bisa melanjutkan ke modul jadi langkah pertama setelah berhasil login adalah mengisi profil setelah itu masuk ke modul, untuk masuk ke modul maka di klik menu modul ini untuk RPL ini akan saya jelaskan nanti setelah Bapak-Ibu sudah terbiasa dengan modul untuk saat ini Bapak-Ibu fokus dulu untuk mengikuti modul jadi mulai hari Senin besok ini Bapak-Ibu fokus dulu untuk mengikuti modul nanti kalau sudah terbiasa dengan modul nanti baru saya akan jelaskan terkait dengan RPL RPL itu rekognisi pengalaman lampau jadi mengupload berkas-berkas itu nanti saya jelaskan setelah Bapak-Ibu sudah terbiasa dengan modul mungkin satu minggu setelah proses berjalannya modul satu, dua jadi mulai besok Senin Bapak-Ibu sudah memulai untuk pembelajaran modul untuk memulainya Bapak-Ibu login ke LMS kemudian dipilih, di klik modul di klik modul nanti di sini akan ada 10 modul karena ini hanya contoh, hanya sebagai contoh ini saya hanya menampilkan dua modul tapi di akun Bapak-Ibu nanti setelah saya plotting untuk saat ini belum muncul ya belum muncul modul di akun Bapak-Ibu jadi kalau Bapak-Ibu mencoba untuk mengklik modul, belum ada modul di situ karena saya belum memploting atau membagi modulnya nanti kalau sudah saya bagi nanti akan tampil 10 modul di sini di sini, di sini nanti akan tampil 10 modul masing-masing modul nanti akan diselesaikan selama 3 hari maka 10 modul itu nanti akan diselesaikan dalam waktu 30 hari masing-masing modul diselesaikan selama 3 hari dan harus nanti akan urut kalau di sini misalkan Senin nanti yang aktif hanya modul yang pertama saja nanti yang modul kedua, 3, 4 nanti tidak akan aktif jadi tidak bisa dibuka jadi yang bisa dibuka hanya modul yang aktif pada hari itu jadi modul 1 nanti akan aktif di tanggal 15 modul 2 nanti akan aktif di tanggal 18 nanti akan ada keterangan tanggal mulainya, tanggal berapa jadi nanti di sini ada informasi nama modulnya kemudian dosennya siapa, dosen yang mengajar siapa kemudian tanggal mulainya kapan nanti akan muncul informasi di sini kemudian untuk memulai modul maka di klik buka modul nah ketika awal Bapak Ibu membuka modul itu nanti pasti akan diminta untuk mengerjakan pre-test terlebih dahulu jadi misalkan ini ini pertama kali saya login tadi kan saya menggunakan mahasiswa contoh 1 ini saya menggunakan mahasiswa contoh 2 ketika saya pertama kali masuk di dalam space ini ketika saya klik modul pasti diarahkan untuk melengkapi profil terlebih dahulu alat-alat tukasnya oke 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 emailnya ini harus diganti dengan email Bapak-Ibu misalkan Rofiq Rofiq 15 085641 32 081 34567 ns 4 lain berapa di provinsi tempat tinggal Jawa Tengah Kota Semarang Kota Semarang Kota Ngalian saya tinggal di Ngalian Nuruhannya di Gondorio Jalannya Bukit Geringin Asri T4 RW6 Foto Post 555 Oh iya saya lupa mengupload foto Saya lengkapi dulu Fotonya Oke setelah itu saya membuka modul Oh tadi fotonya lebih dari 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 6 6 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 Jadi kalau tidak terisi lengkap Nanti pasti belum bisa mengungkap modul Harus pastikan terisi semua Nah tadi sudah lengkap kemudian ketika klik modul baru bisa muncul modulnya Jadi kalau belum lengkap profilnya pasti ketika klik modul nanti akan kembali lagi Untuk mengisi profil maka pastikan isian profil itu harus lengkap agar bisa masuk modul Oke ini saya buka modul yang pertama Ketika Bapak-Ibu membuka modul pertama kali pasti akan diarahkan untuk mengejarkan pre-test Tetapi kalau sudah yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali nanti tidak perlu mengisi pre-test lagi Jadi pre-test ini dikerjakan di pertama modul ketika pertama kali Bapak-Ibu membuka modul Jadi pastikan ketika Bapak-Ibu membuka modul pertama kali Bapak-Ibu sudah siap untuk mengejarkan pre-test Nanti akan muncul seperti ini, kemudian di klik mulai pre-test Kemudian kerjakan soal pre-test di situ, biasanya ada 12 soal Karena ini hanya contoh, ini ada 3 soal Silakan di jawab, nanti di sini ada pertanyaan soalnya Di sini ada pilihan jawabannya Silakan di klik jawaban yang Bapak-Ibu anggap benar Misalkan B, kemudian di klik soal berikutnya Pastikan warna di sini sudah berwarna hijau Karena di sini warnanya sudah hijau berarti jawabannya itu sudah tersimpan Tapi kalau masih abu-abu seperti ini, ini berarti jawabannya belum tersimpan Oke, soal berikutnya Ini soal terakhir, nanti pilihannya adalah soal sebelumnya atau selesai ujian Kalau sudah yakin dengan jawaban yang Bapak-Ibu berikan, maka di klik selesai ujian Pastikan sebelum waktunya selesai Jadi misalkan di sini tadi waktunya 15 menit Maka klik selesai ujian sebelum waktu di sini selesai Karena kalau di klik selesai ujian setelah waktu di sini selesai Nanti jawaban Ibu tidak akan terekam Maka pastikan ujian ini, pertanyaan ini diselesaikan sebelum sisa waktunya ini berakhir Nah, ini kan siswa waktunya ini kan mundur ya, terhitung mundur Oke, setelah yakin, dikerjakan semua jawabannya kemudian di klik selesai ujian Kemudian muncul notifikasi apakah Anda yakin? Oke, yakin ya selesai di klik ya selesai Nah, nanti baru Bapak-Ibu bisa mengakses modulnya tadi Nanti tampilannya menjadi seperti ini Paham ya? Jadi untuk pertama kali membuka modul Itu pasti akan muncul pre-test di masing-masing modul itu Nanti akan muncul pre-test Nah, ini adalah tampilan modul ya Di sini ada beberapa menu ya Ada tugas resum Kemudian ada analisa bahan ajar Ada tes formatif Ada tugas PBL atau PJBL Ada tes akhir modul Ada materi tambahan Ada tugas remedial Ada pre-visual pre-test Oh ya, untuk hasil pre-test itu tidak akan mempengaruhi nilai akhir Bapak-Ibu semua Jadi walaupun pre-testnya mendapatkan nilai 0 Nah, itu tidak masalah Tidak akan mempengaruhi nilai akhir nanti Yang mempengaruhi nilai akhir Ya, itu adalah ini Nilai tugas resum Nilai analisa bahan ajar Nilai tes formatif Nilai tugas PBL, PJBL Dan nilai tes akhir modul Ini adalah yang nantinya akan mempengaruhi nilai akhir Bapak-Ibu di masing-masing modul Jadi kalau yang pre-test tadi, yang di awal itu tidak akan mempengaruhi nilai apa-apa Ya, itu hanya untuk mengukur kemampuan awal Bapak-Ibu saja Jadi, tidak masalah kalau misalkan nilainya 5, 10, tidak masalah Nah, penting nilai-nilai yang ada di sini tinggi, minimal 70 Jadi, untuk syarat lulus Syarat lulus, nilai akhir itu harus minimal 70 Nilainya bisa dilihat di menu dashboard Jadi, ketika dosen sudah memberikan nilai Nanti akan muncul di sini nilainya Modulnya, modul teori belajaran-pembelajaran Tadi saya pre-test dapatnya 67 Nanti ketika tugas-tugasnya itu sudah dinilai oleh dosen Maka nanti akan muncul di sini Ini resum ya, tugas resum Itu nanti terdiri dari 4 KB Jadi, masing-masing modul itu terdiri dari 4 KB KB 1, 2, 3, dan 4 Nanti akan muncul di sini KB 1 nilainya berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa Kemudian rata-rata dari 4 KB ini berapa Nanti akan muncul di sini Bebotnya, bebot nilai resum ini 20% Bebot nilai resum 20% Kemudian tugas yang kedua adalah analisa bahan ajar Ini bebotnya 15% Analisa bahan ajar itu nanti terdiri dari KB 1, KB 2, KB 3, KB 4 Nanti rata-ratanya berapa Bebotnya 15% Kemudian tes formatif ini bebotnya 10% Nah, nanti tergantung dosen untuk tes formatif ini Dibuat per KB atau dibuat 2 KB jadi 1 kuis Atau 4 KB itu dijadikan 1 di dalam 1 kuis Nanti tergantung dosennya Yang jelas rata-rata di sini nanti adalah rata-rata dari jumlah kuis yang dibuat oleh dosen Biasanya dosen membuat 2 kuis Jadi, kuis yang pertama itu untuk KB 1 dan 2 Kuis yang kedua untuk KB 3 dan 4 Ada juga dosen yang membuat kuisnya itu per KB Kuis 1 berarti KB 1 Kuis 2 KB 2, Kuis 3 KB 4 Kuis 4 KB 4 Jadi, nanti tergantung dari dosennya Nah, nanti nilainya akan muncul di sini Kalau ada 3 kuis, nanti di sini ada 3 nilai Kalau ada 2 kuis, nanti di sini muncul 2 nilai Kemudian, analisa materi ini sama dengan tugas PBL, PJBL Ini sama dengan tugas PBL dan PJBL Analisa materi ini bobotnya 35% Ini paling tinggi ini Nah, maka nilai analisa materi atau PBL dan PJBL ini harus tinggi Karena di sini bobot nilainya paling tinggi ini, 35% Kemudian, yang terakhir adalah tes akhir modul Tes akhir modul ini dikerjakan di hari terakhir modul Berarti di hari ketiga modul Setelah semuanya ini dikerjakan oleh Bapak-Ibu semua Kalau salah satu tidak dikerjakan Maka tidak akan bisa mengerjakan tes akhir modul Otomatis nanti nilainya juga sedikit Sehingga tidak lulus Nilai akhirnya ini, ini minimal harus 70 Kalau di bawah 70, nanti akan ada tugas tambahan di sini Ada remedial nanti Nanti munculnya di sini Amannya, di masing-masing nilai ini harus 70 semua Agar nanti rata-rata nilai akhirnya ini minimal adalah 70 Kalau ada yang 50, ada yang 60 Maka nilai-nilai yang lain harus tinggi Apalagi ini, ini harus tinggi Untuk mengatrol nilai yang sedikit Kalau amannya, semuanya harus di atas 70 Biar nilai akhirnya nanti minimal 70 Kalau di bawah 70 nanti tidak lulus Maka ada tugas tambahan Tugas reiki Ini berkaitan dengan nilai Jadi bisa dilihat di menu dashboard Jadi ada menu di atas ini akan ada beberapa menu Pilih menu dashboard Kemudian di refresh nilai Jadi setiap kali mau melihat nilai Ini dilihat dulu Diklik dulu Di refresh nilai dulu Biar yang muncul di sini adalah muncul yang terbaru Muncul nilai yang terbaru Jadi setiap kali melihat nilai Ini di klik refresh nilai Yang muncul adalah nilai yang terbaru Itu masalah nilai Kita kembali lagi ke modul Kita kembali lagi ke modul Oke modul yang pertama Oke selanjutnya Oke di tampilan awal modul Di sini nanti akan muncul kontrak belajar Ada kontrak belajar di sini Kontrak belajar ini dibuat oleh dosen Ya nanti bentuknya biasanya seperti ini Untuk kontrak belajarnya Nah biasanya bentuknya seperti ini Hari pertama itu ngapain aja Hari kedua ngapain aja Hari ketiga ngapain aja Selan hari pertama Dari jam 6 sampai jam 8 Ini nanti Bapak Ibu Lihatnya yang bagian mahasiswa Lihatnya yang bagian mahasiswa Jadi di hari pertama modul Itu nanti jam 6 sampai jam 8 Ini mengerjakan Prites modul Kemudian membaca kontrak Dan membaca Menelaah modul dan meresum KB1 dan KB2 Ini mulai dari jam 6 sampai jam 10 Nanti Bapak Ibu mengerjakan ini Mengerjakan Prites Kemudian membaca kontrak Membaca modul KB1 dan KB2 Kemudian jam 10 sampai jam 12 Nanti Bapak Ibu mengerjakan Resum dan mengunggah Atau mengupload ke dalam LMS Ini resum KB1 dan KB2 Setelah itu jam 13 sampai 15 Ini nanti mengerjakan Tugas analisa bahan ajar KB1 dan KB2 Setelah itu mengerjakan tes formatif KB1 dan KB2 Jam ini belajar mandiri Jam 20 sampai 22 Belajar mandiri Jadi walaupun di sini Waktunya itu mulai dari jam 6 Sampai jam 10 Ini ada kegiatan semuanya Jadi jangan anggap Wah berarti aku mulai jam 6 Sampai jam 10 malam Ini saya harus Menelengi laptop Duduk di depan laptop Terus tidak Kalau Bapak Ibu bisa Mengerjakannya itu di awal Misalkan jam 6 Ini Bapak Ibu mengerjakan Prites Kemudian mengerjakan resum Kemudian mengerjakan bahan ajar Kalau sudah ada instruksi dari dosen Berarti kan mungkin 1 jam cukup Setelah itu Bapak Ibu tinggal Melakukan aktivitas di sekolah Ngajar Misalkan Kemudian nanti sekolah ngajar Buka lagi laptopnya Apa yang belum dikerjakan Dikerjakan Misalkan mau mengerjakan Tes formatif Dikerjakan Yang jelas Batasannya adalah Di hari pertama ini Bapak Ibu sudah Mengerjakan Dan sudah mengupload Tugas resum KB 1 dan 2 Kemudian tugas analisa bahan ajar KB 1 dan 2 Dan tes formatif KB 1 dan 2 Ini batasannya Jadi jangan sampai Di hari kedua Baru mengerjakan resum KB 1 dan KB 2 Nanti akan ketinggalan Kalau Bapak Ibu sudah ketinggalan Nanti dosen Males untuk menilai Maka jangan sampai Ketinggalan Harus sesuai dengan Jadwal Yang sudah Dibuat oleh dosen Harus sesuai dengan Jadwal yang dibuat oleh dosen Hari 1 Tugasnya Meresum KB 1 dan 2 Buat analisa bahan ajar KB 1 dan 2 Maka harus terpenuhi Di hari pertama itu Jangan sampai Itu dikerjakan Di hari kedua Nanti akan tertinggal Akan ditinggal Kemudian di hari kedua Ini nanti Mengerjakan resum Dan mengunggah Resum KB 3 dan 4 Jadi kalau tadi Di hari pertama Itu mengerjakan KB 1 dan 2 Hari kedua Mengerjakan KB 3 dan 4 Begitu juga Dengan analisa bahan ajar Juga mengerjakan KB 3 dan 4 Tes formatif juga Mengerjakan KB 3 dan KB 4 Kemudian di hari ketiga Hari terakhir modul ini Yang pertama adalah Mengerjakan tugas PBL atau PCBL Kemudian setelah itu Tes akhir Modul Pastikan Bapak-Ibu Tes akhir modul Ini dikerjakan Di awal waktu Jadi misalkan Tes akhir modul itu Dibuka jam 13.30 Maka jam 13.30 itu Bapak-Ibu Segera mengerjakan Tes akhir modul Jadi ketika nanti Nilai akhirnya kurang Nilai akhirnya Di sini kurang Nanti masih ada Kesempatan untuk Remedi Untuk mengerjakan Tugas tambahan Jadi Modul 1 itu Selesai di Hari ketiga Jangan sampai Di modul yang selanjutnya Masih ada tanggungan Di modul 1 Nanti akan Keteteran Kesusahan Jadi Modul pertama Harus diselesaikan Di hari ketiga Modul kedua Harus diselesaikan Di hari ketiga Hari ketiga modul itu Jadi jangan Menunda-nunda Pekerjaan Karena kalau Terus ditunda Nanti sistemnya Akan menutup Nanti Bapak-Ibu Tidak bisa Mengerjakan tugas Lagi Jadi ini adalah Gambaran Aktivitas Bapak-Ibu Di dalam Proses Pembelajaran PPG Nanti di modul Kedua Juga sama Di hari pertama Nanti mengerjakan Resum 1-2 Kemudian mengerjakan Bahan ajar KP1-2 Mengerjakan Tes formatif KP1-2 Begitu juga Dengan hari kedua Sama Kegiatannya sama Tiga hari itu Baik di modul Satu Dua Tiga Sampai modul Ke Sepuluh Tiga hari itu Ya sama Aktivitasnya Seperti ini Nah biasanya Di hari pertama Itu nanti Bapak-Ibu Diminta untuk Zoom dengan Dosen Untuk Perkenalan dengan Dosen Untuk penjelasan Awal dari Dosen Jadi Di hari pertama Modul Itu nanti Bapak-Ibu Akan diajak Untuk Zoom Masing-masing Kelas Dengan Dosen Pengampu Perkenalan Penjelasan Modul Dan lain Bagi Jadi Kontrak Belajar Di sini Isinya Ini tadi Jadi Diperhatikan Nanti Kontrak Yang di Upload Oleh Modul Nanti Akan Muncul Di sini Selanjutnya Adalah Mengerjakan Tugas Resum Tugas 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 Nanti Nanti Saya akan Jawab Pertanyaan Lanjutkan Dulu Selanjutnya Setelah Melihat Kontrak Belajar Kemudian Bapak-Ibu Mengerjakan Tugas Resum Meresum Modul Di sini Ada 4KB Masing-masing Modul Nanti Akan Ada 4KB Cara Mengerjakannya Diklik Kerjakan Ini Diklik Kerjakan Misalkan Saya mau Mengerjakan KB1 Maka Diklik Kerjakan Nanti Di sini Akan Muncul Modulnya Di sini Akan Muncul Modulnya Di download Saja Modulnya Dengan Cara Ini Diklik Icon Download Ini Di download Nah Ini Adalah Modul KB1 Ini Yang Bapak-Ibu Gunakan Sebagai Acuan Untuk Meresum Untuk Mengerjakan Tugas Resum Baca Modulnya Nah Di sini Ada Instruksi Silahkan Pelajari Materi Di atas Dan Buatlah Resum Sesuai Format Yang Sudah Ditentukan Khusus Untuk Bapak-Ibu Yang Ada Di Lptk Win Wali Song Semarang Ini Kita Menggunakan Format Yang Berbeda Dengan Yang Ada Di LMS Jadi Bapak-Ibu Tidak Perlu Menggunakan Format Ini Nanti Format Nya Akan Kami Share Di Group Format Format Resum Seperti Ini Nanti Akan Berbeda Dengan Format Yang Ada Di LMS Tetapi Yang Bapak Gunakan Format Yang Sudah Kita Modifikasi Yang Sudah Dimodifikasi Oleh Win Wali Song Format Seperti Ini Nama Kelas Judul Modul Sudul KB Apa Pertanyaan Pertama Peta Konsep Membuat Peta Konsep Kemudian Yang Kedua Nanti Bapak-Ibu Membuat Lima Soal Basis Hots Yang Berkaitan Dengan Modul KB Satu Membuat Soal Kemudian Daftar Material Yang Sering Mengalami Miskonsepsi Dalam Pembelajaran Nanti Lebih Jelas Nanti Lebih Dijelaskan Nanti Dijelaskan Dosen Ini Format Yang Bapak-Ibu Gunakan Nanti Format Ini Akan Saya Share Di Grup Sebagai Panduan Untuk Mengerjakan Tugas Resum Jadi Tugas Resum Tidak Hanya Sekedar Meresum Saja Tetapi Harus Sesuai Dengan Format Ini Yang Pertama Konsep Kedua Daftar Materi Yang Sulit Dipahami Ini Membuat Lima Soal Plus Kunci Jawabannya Kemudian Yang ketiga Daftar Materi Seling Mengalami Mes Konsep Dalam Membelajaran Format Seperti Ini Jadi Tidak Menggunakan Format Yang Ada Di Sini Selanjutnya Untuk Mengirimkan Tugas Setelah Dikerjakan Tugas Resum Yang Dikerjakan Kemudian Di Upload Di Sini Di LMS Caranya Adalah Diklik Just File Kemudian Dipilih Tadi Resum Yang Sudah Dikerjakan Resum Yang Sudah Dikerjakan Ini Dan Diklik Open Pastikan Filenya Ukuran Filenya Ini Dibawah 500 KB Setelah Di Upload Kemudian Diklik Simpan Nanti Disini Akan Muncul Kemiripan Kemiripan Disini Adalah Kemiripan Dengan Tugas Peserta Yang Lain Maka Di Dalam Mengerjakan Tugas Resum Ini Bapak Ibu Tidak Boleh Kerjasama Dengan Teman Teman Yang Lain Tidak Boleh Sama Persis Dengan Pekerjaan Teman Teman Bapak Ibu Harus Berbeda Tidak Boleh Nyontek Maka Nanti Disini Akan Muncul Kemiripan Kalau Tugas Bapak Ibu Sama Dengan Tugas Peserta Yang Lain Maka Dipastikan Kemiripannya Nanti Disini Akan Muncul 100% Kalau Kemiripannya 100% Pokoknya Di bawah 50% Ke atas Nanti Harus Diganti Harus Diperbarui Tugasnya Karena Kalau Tidak Diperbarui Tidak Akan Dinilai Oleh Dosen Jadi Minimal Kemiripannya Adalah 50% Kalau Di atas 50% Bapak Ibu Harus Memperbarui Nanti Akan Muncul Otomatis Disini Ini Berarti Tugas Yang Saya Kirim Ini Tidak Ada Tidak Mirip Dengan Tugas Tugas Teman Teman Saya Yang Lain Makanya Disini Kemiripannya 0% Berarti Aman Kalau Kemiripannya 0% Berarti Aman Tidak Perlu Diperbarui Tapi Kalau Lebih Dari 50% Misalkan 60% 70% Bahkan 100% Harus Diperbarui Ini Untuk Mengantisipasi Bapak Ibu Yang Nyontoh Temannya Bahkan Kemiripan Ini Tidak Hanya Yang Sama Dengan Satu Kelas Tetapi Juga Semua Mahasiswa Yang Ikut PPG Di Seluruh LPTK Datanya Akan Terekam Di Sistem Ini Jadi Kalau Bapak Ibu Misalkan Aku Nyontoh Punya Temanku Yang Ada Di LPTK Win Pekalongan Misalkan Nanti Pasti Akan Terdeteksi Kemiripannya Mirip 100% Dengan Tugas Teman Bapak Ibu Yang PPG Di Win Pekalongan Karena Sistemnya Sama Jadi Semua Tugas Mahasiswa Terekam Di Sistem Yang Sama Jadi Ketika Bapak Ibu Mengunggah File Yang Sama Isinya Sama Dengan File Teman Teman Bapak Ibu Nanti Akan Muncul Kemiripan Di Sini Yang Persentasenya Tinggi Dan 0% Berarti Aman Oke Lanjut Mengerjakan KB Ini Modulnya Di Download Kemudian Dipelajari Setelah Itu Dikerjakan Resumenya Sama Menggunakan Format Format Dari Lptk Tidak Menggunakan Format Yang Ada Di Sini Nah Ini Kemiripan 100% Karena Saya Mengupload Dokumen Yang Sama Dengan Yang Di KB1 Tadi Maka Ini Harus Di Perbarui Jadi Tadi Saya Mengupload Dokumen Yang Sama Dengan Yang Saya Upload Di KB1 Tadi Ini Dokumen Yang Saya Upload Ini Sama Dengan Yang Di KB1 Tadi Makanya Tadi Kemiripannya 100% Karena Saya Mengupload Dokumen Yang Sama Di KB1 Tadi Maka Kalau Kemiripannya 100% Ini Harus Harus Perbarui Cari File Dokumen Yang Lain Caranya Adalah Disini Unggah File Baru Ini Diklik Unggah File Baru Kemudian Choose File Kemudian Klik Perbarui Tugas Resume Ini Kemiripannya 0,47% Berarti Ada Yang Sudah Mengupload Tugas Resume Sama Seperti Dengan Yang Saya Upload Tapi Ini Hanya 0,47% Jadi Masih Aman Tidak Perlu Di Perbarui Itu Cara Untuk Mengerjakan Tugas Resume Sama Caranya Sama Diklik Kerjakan Kemudian Modulnya Di Download Dibaca Kemudian Resumenya Dikerjakan Sesuai Dengan Format Yang Dari Win Wali Songo Kemudian Di Upload Disini Kemudian Diklik Simpan Kemiripannya Ini 9,56% 9,56% Masih Selama Belum Dinilai oleh Dosen Tugas-tugas Ini Masih Bisa Diperbarui Jadi Misalkan Yang Di Upload Salah File Nanti Kan Bisa Dilihat Setelah Berhasil Meng Upload Nanti Bisa Dilihat File Yang Di Upload Itu Bentuknya Seperti Apa Nanti Bisa Dilihat Disini Di Bagian Preview Ini Nanti Bisa Dilihat Misalkan Kalau ada Yang Ingin Diperbarui Tinggal Ini Diunggah File Baru Kemudian Dipilih File Nya Kemudian Klik Perbaiki Tugas Resum Nah Maka Untuk Menghindari Menghindari Tingginya Kemiripan Ini Maka Harus Cepat-cepatan Upload Tugas Jadi Siapa Yang Cepat Upload Tugas Itulah Yang Menjadi File Utama Untuk Mengecek Kemiripan Tugas Teman-teman Yang Yang Lain Jadi Kadang Ada Si A Nyonto Aku Tapi Uploadnya Duluan Si A Maka Si A Itu Kemiripannya Nol Persen Yang Saya Yang Sebenarnya Itu tugas Itu yang Mengerjakan Saya Karena Saya Telat Upload Yang Upload Itu duluan Si A Maka Kemiripan Saya 100% Padahal Yang Mengerjakan Itu Saya Si A Itu Nyonto Saya Tapi Karena Saya Telat Upload Maka Jadinya Yang Kemiripannya 100% Yang Punya Saya Yang Sipta Yang Nol Karena Dia Sudah Upload Duluan Jadi Yang Menjadi File Utama Untuk Mengecek Kemiripan Itu Adalah Yang Pertama Kali Mengupload File Itu Biasanya Sering Dulu Waktu Sekolah Terjadi Yang Nyontoni Saya Tapi Nilai Saya Malah Lebih Rendah Itu Juga Bisa Terjadi Di Pembelajaran PPG Maka Ketika resumen Sudah Jadi Segera Saja Di Upload Itu Untuk Tugas Resum Jadi Di Hari Pertama Nanti Bapak Ibu Mengerjakan Resum Satu Dua Di Hari Kedua Nanti Tiga Empat Nanti Dilihat Saja Di Kontrak Belajarnya Yang Di Upload Dosen Mungkin Ada Dosen Yang Menghendaki Oh Hari Pertama Semua Resum Harus Di Upload Ada Dosen Yang Menghendaki Seperti Itu Di Ikuti Saja Kontrak Belajar Dosen Itu Untuk Resum Selanjutnya Adalah Analisa Bahan Ajar Tugas Selanjutnya Adalah Analisa Bahan Ajar Bagaimana Untuk Mengetahui Apakah Tugas Sudah Dinilai Dosen Atau Belum Nanti Akan Muncul Disini Nanti Nanti Nilainya Akan Muncul Disini Nah Ini kan Masih Nol Karena Belum Dinilai Dosen Kalau Sudah Dinilai Dosen Nanti Disini Akan Muncul Angka Misalkan 70 80 90 Nanti Akan Muncul Angka Atau Nilai Dosen Disini Karena Belum Dinilai Maka Disini Masih Nol Maaf Kecepetan Bimbingannya Pak Kami Kesulitan Mie Putihnya Nanti Akan Saya Kirim Panduannya Lupa PDF Dan Ini Kan Saya Rekam Nanti Akan Saya Kirim Rekam Sehingga Sewaktu Waktu Bisa Bapak Ibu Belajari Ijin Kebelakang Ijin Kamar Mandi Gak Usah Ujin Menungi Cat Saja Pertanyaan Saja Kalau ada Pertanyaan Disampaikan Dicat Saja Oke Saya Lanjutkan Selanjutnya Adalah Analisa Bahan Ajar Tugas Analisa Bahan Ajar Ini Juga Terdiri Dari KB1 2 3 4 Nanti Dosen Akan Memberikan Intruksi Jika Sudah Ada Intruksi Bapak Ibu Sudah Bisa Mengerjakan Tapi Kalau Dosen Belum Memberikan Intruksi Bapak Ibu Tidak Bisa Mengerjakan Misalkan KB1 Sudah Ada Intruksi Bisa Bapak Ibu Mengerjakan Tapi KB2 3 Dan 4 Ini Belum Ada Intruksi Sehingga Bapak Ibu Tidak Bisa Mengerjakan Tugas Analisa Bahan Ajar Yang KB2 3 Dan 4 Masih Terkunci Karena Belum Ada Intruksi Dari Dosen Kalau Sudah Ada Intruksi Nanti Bapak Ibu Bisa Mulai Mengerjakan Caranya Adalah Diklik Lihat Diklihat Nanti Disini Akan Ada Tiga Bahan Ajar Berupa Video Berupa Artikel Dan Materi Dari Dosen Ada Empat Bahan Ajar Disini Tetapi Nanti Tergantung Dari Intruksi Dosen Nanti Milih Yang Mana Nanti Dosen Akan Memilih Salah Satu Dari Empat Bahan Ajar Ini Untuk Ini Dijawab Pertanyaan Ini Dijawab Pertanyaan Pertanyaan Pertama Tuliskan Minimal Tiga Konsep Beserta Deskripsinya Yang Anda Temukan Di Dalam Bahan Ajar Kedua Lakukan Kontekstualisasi Atas Pemaparan Materi Dalam Bahan Ajar Dengan Realitas Sosial C Merefleksikan Hasil Kontekstualisasi Materi Bahan Ajar Dalam Pembelajaran Bermak Jadi Misalkan Instruksinya Jawablah Pertanyaan Berdasarkan Bahan Ajar Video Maka Nanti Diklik Yang Video Diklik Bahan Ajar Video Bapak Ibu Putar Bapak Ibu Pahami Bapak Ibu Pahami Selanjutnya Dijawab Tiga Pertanyaan Ini Tuliskan Minimal Tiga Konsep Beserta Resikusnya Yang Anda Temukan Di Dalam Bahan Ajar Video Ini Kalau Dosen Menginstruksikan Misalkan Jawablah Pertanyaan Berdasarkan Jurnal Artikel Yang Pertama Berarti Yang Bapak Ibu Lihat Adalah Jurnal Artikel Pertama Ini Mungkin Pelajari Jurnal Dua Artikel Yang Kedua Yang Bapak Pelajari Artikel Dua Atau Materi Dari Saya Dosen Sendiri Di Pelajari Bahan Ajar Yang Dosen Sendiri Kemudian Ini Dijawab Pertanya Cara Menjawabnya Adalah Melalui Ini Kolom Komentar Misalkan A Menurut Saya Dan Yang B Menurut Saya C Menurut Saya Ini Dijawab Tiga Pertanyaan Ini Di dalam Satu Komentar Jawab Dalam Satu Komentar Di Kolom Komentar Ini Setelah Dijawab Kemudian Diklik Pause Reply Nanti Jawaban Bapak Ibu Akan Muncul Di Kolom Komentar Ini Nilainya Nanti Akan Muncul Di Sini Jadi Setelah Bapak Ibu Memberikan Nilai Nanti Nilainya Akan Muncul Di Sini Kalau Masih Ada Kesalahan Misalkan Tipo Misalkan Saya Jadi Saga Misalkan Maka Bisa Diedit Selama Belum Dinilai Oleh Dosen Kalau Sudah Ada Sudah Ada Nilainya Maka Sudah Tidak Bisa Diedit Maka Untuk Mengeditnya Diklik Saja Edit Kemudian Diedit Kemudian Diklik Edit Nanti Akan Berubah Menurut saya Adalah Jadi Diklik Edit Kemudian Ditulis Benar Kemudian Diklik Edit Nanti Yang muncul Adalah Yang terbaru Disini Ini Untuk Mengerjakan Tugas Analisa Bahan Ajar Oke KP1 sudah Lanjut KP2 Tapi ini Dosen belum Memberikan Instruksi Sehingga Belum Bisa Dikerjakan Menunggu Instruksi Dari Dosen Baru Bisa Dikerjakan Sama Isinya Sama KP2 3 4 Isinya Sama Yang Membedakan Adalah Bahan Ajarnya Isinya Beda Kalau Pertanyaannya Sama Tiga Pertanyaan Ini Baik KP1 2 3 4 Sama Pertanyaannya Sama Yang Membedakan Hanyalah Bahan Ajarnya Yang ada Di Sini Video Artikel Yang Membedakan Antara KP1 2 3 4 Itu Untuk Analisa Bahan Ajar Grup Ya Grup WA Untuk tugas File Tugas Upload Harus PDF Ya Harus PDF Tugasnya Harus Berupa PDF Jadi Kalau Dikerjakan Dulu Di Word Kemudian Di Save As PDF Misal Ada Remedy Dari Dosen Muncul Menunya Dimana Disini Tugas Remedy Ini Nanti Setiap Nama Ada Linknya Sendiri Sendiri Pak Ya Ada Saya Login Saya Coba Login Menggunakan NPK Dan NPK ID Belum Bisa Login Pastikan Tadi Memilih PPG Nya Sebenar Kalau Madrasah Berarti Madrasah Kalau PAI Di PAI Biasanya Kasusnya Seperti Itu Kalau Berkali-kali Jagal Memasuk Login Menggunakan NPK Dan PX ID Bapak Tanggal 15 Itu Saya Ikut PK Online PK Itu Apa Susulan Karena Pada Hari PK Online PK Ini Apa Pemandu Karaoke Apa Saya Sedang Kumprah Jadi Ikut Susulan Apakah Saya Ikut PK Online Dulu Atau Bagaimana Kumprah Ini Nanti Hubungi Bu Sekretaris Saja Jadi Nanti Bagaimana Kebijakannya Boleh Atau Tidak Resertor Tugas Setiap Hari Jam Berapa Pak Dilihat Aja Di Kontrak Perkulihannya Jika Tugas KP Sudah Di Upload Dan Sudah Dinilai Misalkan Nilai Yang Muncul Di Bawah 70 Apakah Boleh Langsung Diperbaiki Atau Dikerjakan Ulang Tidak Bisa Karena Kalau Sudah Dinilai Dosen Sudah Tidak Bisa Diperbaiki Nanti Lihat Saja Dinilai Akhir Apakah Tetap Di Bawah 70 Atau Tidak Nilai Akhirnya Kalau Di 70 Jadi Nanti Mengerjakan Tugas Remedia Jadi Tidak Bisa Memperbaiki Kalau Sudah Dinilai Maaf Tanya Setiap Modul Terdiri Dari KB Setiap Modul Terdiri Dari KB 1 2 3 Dan 4 Untuk Menu Bahan Ajar Ini Di Download Ini Nanti Bahan Ajar Di Download Bisa Kalau Video Ini Youtube Kayaknya Tidak Bisa Di Download Yang Bisa Di Download Yang Artikel Ini Bisa Di Download Kalau Youtube Tidak Bisa Youtube Cari Aja Di Youtube Judul Apa Kalau Video Ya Oke Saya Lanjutkan Nanti Pertanyaan Saya Jawab Setelah Selesai Menjelaskan Saya Oke Setelah Mengerjakan Anunisa Bahan Ajar Selanjutnya Adalah Mengerjakan Tes Formatif Tes Formatif Ini Belum Ada Tes Formatif Saya Masuk Di Akun Dosen Dulu Jadi Kalau Disini Masih Kosong Berarti Tes Formatif Belum Diaktifkan Oleh Dosen Maka Ketika Disini Masih Kosong Dan Sudah Masuk Jadwal Untuk Mengerjakan Tes Formatif Maka Ketua Kelas Bisa Menghubungi Dosen Bisa Jadi Dosen Lupa Untuk Mengaktifkan Tes Formatif Jadi Ketua Kelas Menghubungi Dosen Pak Bu Ini Tes Formatif Belum Muncul Di Akun Mahasiswa Tolong Diaktifkan Nanti Dosen Akan Mengaktifkan Ini kan Masih Kosong Ini Berarti Tes Formatif Belum Diaktifkan Dosen Maka Perlu Diaktifkan Dulu Diaktifkan 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 Terima Tidak Kita Kembali Kemodul Tadi Sampai Tes Formatif Nah Ini Sudah Muncul Karena Tadi Sudah Diaktifkan Oleh Dosen Ini Sudah Aktif Maka Ini Bisa Dikerjakan Nanti Akan Muncul Disini Keterangannya Temanya KB Berapa Durasi Mengerjakannya Berapa Menit Ini 10 Menit Nanti Masing-masing Dosen Bebas Mengasih Durasi Berapa Menit Bisa 5 Menit Bisa 2 Menit Bisa 10 Menit Bisa 30 Menit Nanti Tergantung Bosenya Kalau Soalnya Banyak Ya Mungkin Dirasinya Nanti Akan Lama Tapi Kalau Soalnya Cuma Sedikit 5 Misalkan Paling 10 Menit Sudah Cukup Untuk Mengerjakan Test Formatif Maka Ini Diklik Kerjakan Ini Diklik Kerjakan Ini Sama Kayak Tadi Mengerjakan Test Prites Tadi Disini Ada Pertanyaan Disini Ada Pilihan Jawaban Disini Ada Waktu Ada Jumlah Pertanyaan Nanti Akan Muncul Disini Berapa Pertanyaan Nanti Akan Muncul Disini Ini Hanya Tiga Pertanyaan Oke Saya Coba Jawab Sepertinya Pastikan Disini Sudah Warna Hijau Sudah Hijau Ini Sudah Terekam Kalau Yang Nomor Terakhir Dicek Aja Misalkan Soal Sebelumnya Ini Warna Hijau Jadi Soal Yang Aktif Dikerjakan Itu Warnanya Biru Soal Yang Belum Dikerjakan Itu Warnanya Abu Abu Soal Yang Sudah Dikerjakan Itu Warnanya Hijau Jadi Pastikan Warnanya Sudah Hijau Semua Oke Setelah Itu Kemudian Diklik Selesai Ujian Pastikan Klik Selesai Ujian Sebelum Waktunya Ini Berakhir Karena Kalau Waktunya Berakhir Tidak Akan Tersimpan Kalau Ini Dikerjakan Dengan Serius Tes Formatif Karena Ini Nanti Mempengaruhi Nilai Akhir Kalau Tadi Pre-test Tidak Apa Dapat Nilai Berapapun Tidak Masalah Tapi Kalau Tes Formatif Ini Harus Dikerjakan Dengan Sungguh Sungguh Karena Nilai Tes Formatif Ini Nanti Akan Menyumbang Nilai Akhir Nanti Nilai Akhir Modul Harus Dikerjakan Sungguh Selesai Ujian Selesai Skornya 0 Berarti Saya Salah Semua Nanti Skornya Akan Langsung Muncul Disini Nanti Dapat Skor Berapa 10 80 60 Nanti Akan Muncul Disini Jadi Ternyata Saya Salah Semua Jadi Nilainya 0 Nanti Kalau Sudah Dikerjakan Disini Sudah Muncul Selesai Jadi Sudah Tidak Bisa Dikerjakan Lagi Jadi Kesempatan Mengajakan Hanya Satu Kali Tidak Boleh Dua Kali Tiga Kali Tidak Boleh Kesempatan Mengerjakan Temanya Hanya Satu Kali Kalau Sudah Dikerjakan Maka Ini Akan Muncul Selesai Ini Sudah Tidak Bisa Dikerjakan Lagi Yang Bisa Dikerjakan Kalau Disini Ada Tulisan Kerjakan Diawalkan Disini Tulisannya Kerjakan Ini Tulisannya Sudah Selesai Karena Saya Sudah Selesai Mengerjakan Ini Tes Formatif Jadi Nilainya Nanti Akan Muncul Otomatis Disini Jadi Dosen Tidak Perlu Memberikan Nilai Satu Per Satu Tidak Tapi Otomatis By System Akan Muncul Disini Langsung Setelah Mengerjakan Soalnya Tadi Itu Untuk Tes Formatif Sudah Dapat Tiga Tugas Resume Analisa Bahan Ajar Dan Tes Formatif Selan 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 Tugas PBL Atau PGBL Selan 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 Tugas PBL Dan PGBL PBL Itu Problem Based Learning PGBL Project Based Learning Nanti Akan Muncul Instruksi Dari Dosen Disini Tema Project Apa Yang Pertama Mengidentifikasi Masalah Pembelajaran Jidulnya Tugas Materi Instruksinya Buatlah Masalah Berkaitan Dengan Pedagogik Seperti Itu Kemudian Untuk Bahan Tugasnya Nanti Bisa Diklik Ini Lihat Bahan Tugas Nanti Bahan Tugas Akan Muncul Disini Ini Hanya Contoh Ini Tadi Yang LK Resume Nanti Beda Beda Lagi Bahannya Beda Lagi Nanti Diklik Kalau Ada Bahannya Selanjutnya Adalah Klik Kerjakan Klik Kerjakan Jenisnya PBL Atau PGBL Kalau Pedagogik Pedagogik Itu PGBL Kalau Profesional Itu PGBL Misalkan PGBL Nanti Disini Bapak Ibu Bisa Mengetek Kelompok Diskusinya Kelompok Diskusinya Bukan Berarti Tugasnya Harus Sama Dengan Teman Diskusinya Tidak Kelompok Diskusi Ini Untuk Berdiskusi Sama Teman Dalam Satu Kelas Tapi Tidak Untuk Mengerjakan Tugas Yang Sama Tidak Tapi Untuk Misalkan Tanya Dengan Temannya Eh Saya Mau Mengambil Masalah Ini Kira-kira Bagaimana Untuk Penyebab Masalahnya Secara Teoritis Seperti Apa Atau Salausinya Kira-kira Seperti Apa Teman Yang Bapak Ibu Ajak Diskusi Maka Ditek Disini Caranya Dengan A Ini Add Ini Simbol Add Kemudian Diklik Mahasiswanya Karena Di kelas Ini Hanya Ada Tiga Mahasiswa Maka Yang Disini Hanya Muncul Daftarnya Dua Mahasiswa Kalau Di kelas Bapak Ibu Ada 15 Siswa Mahasiswa Maka Disini Nanti Akan Muncul 15 Mahasiswa Kalian Add Yang Diajak Untuk Berdiskusi Kemudian File Tugasnya Nanti Di Upload Disini Pilih File Ini Harus Berupa PDF Kemudian Diklik Open Nanti Kalau Sudah Berhasil Terapload Nanti Disini Akan Muncul Nama File Kemudian Diklik Kirim Tugas Nah Kalau Muncul Hasil Nanti Akan Muncul Disini Nah Disini Juga Nanti Akan Muncul Kemiripannya Tingkat Plagiarismenya Nanti Disini Juga Akan Muncul Maka Tidak Boleh Tugasnya Sama Dengan Temannya Yang Lain Karena Disini Juga Muncul Tingkat Plagiarismenya Plagiarisme Itu Sama Dengan Kemiripan Ini Istilah Baru Mungkin Bagi Bapak Ibu Jadi Plagiarisme Itu Sama Dengan Kemiripan Tingkat Plagiarisme Berarti Sama Dengan Tingkat Kemiripan Kalau Ditugas Resum Tadi Istilahnya Menggunakan Tingkat Kemiripan Kalau Ditugas PPL PCPL Menggunakan Istilah Tingkat Plagiarisme Kalau Sudah Dinilai Nanti Disini Akan Muncul Nilainya Selama Belum Dinilai Oleh Dosen Masih Bisa Diperbarui Dengan Cara Dikerjakan Di Upload File Yang Terbaru Kemudian Yang Keluar Yang Keluar Adalah File Yang Terbaru Itu Untuk Tugas PPL Atau PGPL Jadi Nanti Menunggu Instruksi Dari Dosen Kalau Belum Ada Instruksi Dosen Nanti Disini Akan Masih Kosong Tidak Ada Yang Dikerjakan Tapi Kalau Dosen Sudah Mengaktifkan Instruksinya Nanti Disini Akan Muncul Untuk Perintah Dikerjakan Itu Untuk Tugas PPL Atau PGPL Secara Akademik Secara Kontennya Nanti Akan Dijelaskan Lebih Lanjut Oleh Dosen Pengamun Bapak Ibu Masih PBL Itu Apa PGPL Itu Apa Nanti Akan Dijelaskan Oleh Bapak Ibu Dosen Atau Tadi Kan Sudah Dijelaskan Oleh Bu Sekretaris Prodi Selanjutnya Yang Terakhir Adalah Tes Akhir Modul Tes Akhir Modul Tes Akhir Modul Ini Bisa Dikerjakan Di Hari Terakhir Modul Jadi Di Hari Ketiga Jadi Di Hari Pertama Di Hari Kedua Tidak Bisa Mengerjakan Tes Akhir Modul Tes Akhir Modul Ini Saratnya Yang Pertama Bisa Dikerjakan Di Hari Ketiga Modul Dan Sudah Menyelesaikan Tugas Tugas Yang Sebelumnya Mulai Dari Tugas Resum Bahan Ajar Tes Formatif Dan PPL BCPL Kalau Belum Mengerjakan Salah Satu Dari Tugas Ini Maka Bapak Ibu Tidak Bisa Mengerjakan Tugas Akhir Modul Nanti Disini Akan Muncul Keterangannya Pastikan Semua Tugas 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 Formatif Lagi Setelah Mengerjakan Tes Akhir Modul Anda Belum Anda Belum Mengerjakan Tugas Baru Tiga Modul Baru Tiga KB Yang Saya Kerjakan Yang Satu Belum Saya Kerjakan Maka Disini Muncul Notifikasi Anda Belum Menyelesaikan Tugas Resum Anda Juga Belum Menyelesaikan Tugas Anas Bahan Ajar Tadi Kan Saya Upload Baru KB Satu Yang Dua Tiga Empat Belum Muncul Notifikasi Disini Kalau Sudah Masuk Jadwal Sudah Di hari Ketiga Dan Sudah Mengisarat Maka Nanti Disini Akan Muncul Bisa Dikerjakan Akhir Modulnya Bisa Dikerjakan Kalau Ini Belum Sama Cara Mengerjakannya Sama Ketika Tadi Mengerjakan Tes Formatif Atau Free Tes Tampilannya Juga Sama Seperti Itu Jadi Ada Soal Jawaban Ada Waktu Durasi Mengerjakan Nomor Nomor Soal Pastikan Nomor Soal Itu Harus Warnanya Sudah Tersimpan Sudah Untuk Materi Tambahan Ini Opsional Kalau Dosenya Mau Memberikan Materi Tambahan Nanti Akan Muncul Disini Tugas Remedial Ini Untuk Mengerjakan Tugas Remedial Ketika Ini Di Nilai Akhir Ini Di Bawah 70 Maka Bapak Ibu Harus Mengerjakan Tugas Remedial Bapak Ibu Harus Mengerjakan Tugas Remedial Ini Nanti Akan Muncul Disini Tugas Apa Oke Kita Coba Tugas Remedial spokes Tugas 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 Nah, ini sudah tugas remisnya sudah muncul tadi karena sudah diaktifkan oleh dosen dan nilai saya tadi kan 0, maka di sini muncul tugas remedial. Untuk cara mengerjakannya, diklik kerjakan. Nah, karena saya belum menyelesaikan tugas resum, maka ini belum bisa dikerjakan. Maka pastikan untuk mengerjakan tugas remedial ini juga harus sudah menyelesaikan tugas resum dan tugas-tugas yang lain. Nanti tugas remedialnya ini, mencari artikel, membaca, dan meresum dari satu artikel yang resumkan dengan tema bahasan serta membuat opini sebanyak 800 kata tentang tema terkait bahasan. Semakin berat tugas remedialnya, maka jangan sampai remedial, karena tugas remedial itu susah-susah, maka jangan sampai remedi. Jadi, harus dikerjakan semaksimal mungkin tugas-tugasnya yang ada di sini. Kemudian review soal pretest, ini untuk review hasil tadi, mengerjakan soal pretest di awal tadi. Tadi saya, saya satu, jawaban nomor soal nomor satu yang salah. Ini nanti di sini ada keterangan dosanya siapa. Kemudian di sini ada menu-menu, dashboard ini adalah tadi untuk melihat nilai. Kemudian nanti di sini juga misalkan ada informasi dari RPTK, nanti akan muncul di sini. Ini RPL, ini nanti akan saya jelaskan minggu depan mungkin ya. Berkaitan dengan RPL, jadi kita selesaikan satu-satu dulu. Bapak-Ibu pahami dulu alur pembelajaran di masing-masing modul dulu, biar tidak bingung. Kemudian modul, ini berisi dengan modul-modul yang akan Bapak-Ibu selesaikan. Jadi, nanti di sini akan ada 10 modul. Kemudian di sini ada fasilitas chat. Ini untuk berkomunikasi dengan mahasiswa yang lain di dalam kelas Bapak-Ibu dan dengan dosen. Tapi ini biasanya jarang digunakan. Biasanya kita pakai WA saja biar cepat dibalas. Karena kalau lewat ini, belum tentu setiap waktu itu teman atau dosennya akan membuka LMS. Jadi, bisa jadi kalau mau chat dengan yang ada di LMS, nanti jawabnya lama. Jawabnya ketika dosen atau teman kalian itu membuka LMS. Biasanya jarang digunakan. Kalau ada pertanyaan, langsung sampaikan saja di grup WA. Cepat direspon. Karena WA itu kan sering dibuka. Dan video conference, ini biasanya nanti di awal pertemuan, Bapak-Ibu dosen akan mengajak para mahasiswanya untuk Zoom bertemu melalui video conference. Oke, misalkan ini saya jadwalkan dulu. Bapak-Ibu dosen. Bapak-Ibu dosen. Oke, saya kembali ke akun mahasiswa. Nah, ketika dosen sudah menjadwalkan untuk video conference, maka di menu video conference ini nanti akan muncul jadwal video conference. Bisa jadi Bapak-Ibu dosen juga langsung mengirim di, misalkan menggunakan Zoom, linknya langsung dikirim di grup. Jadi tidak perlu lewat ini, juga bisa. Tergantung dosennya, mau lewat LMS atau langsung, misalkan pesen membuat link Zoom, kemudian di-set di grup WA, itu juga bisa. Tergantung dosennya. Kalau melalui LMS, nanti tampilannya akan seperti ini. Oh, ini waktu mulainya jam hari ini jam 12.30. Kemudian waktu selesainya 13.45. Kalau di luar waktu ini, maka di sini actionnya ini tidak akan aktif di luar jadwal. Video conference di luar jadwal. Tapi karena ini masih di dalam rentang waktu ini, berarti masih bisa bergabung. Maka ketika sudah memasuki jadwalnya, misalkan nanti jam 1 kita video conference. Nah, misalkan dosen seperti itu, maka jam 1, buka LMS, kemudian pilih menu video conference dan klik join meet. Ini lewat Jitsi. Jadi video conference itu bisa mulai Jitsi meet, bisa mulai Zoom, bisa melalui Google Meet. Ini mulai Jitsi meet, diisi saja namanya. Kemudian join meeting. Nah, ini sudah join meeting. Untuk mengakhiri, di klik ini tanda telepon. Nah, gitu untuk mengikuti video conference yang ada di LMS. Menu selanjutnya ini ada helpdesk. Hubdesk ini juga jarang digunakan. Hubdesk ini untuk bertanya terkait dengan sistem, misalkan gagal upload, kenapa? Nanti bisa dicantakan di Hubdesk. Tapi ini juga jarang digunakan. Karena kan kita sudah punya WA Group. Nanti biar komunikasinya cepat, pertanyaannya bisa cepat dijawab, sampaikan saja di WA Group. Kalau di LMS, tidak sewaktu-waktu hubdesk itu membuka LMS. Lebih sering buka WA dari LMS. Daripada LMS, maka lebih baik disampaikan saja di WA Group. Itu saja untuk menu-menu yang ada di modul. Sampai di sini ada pertanyaan. Untuk pengisian SK tugas di dalam halaman depan RPL, bagaimana Pak? Diisi atau tidak? Nanti diisi ya, tapi nanti setelah Bapak-Ibu sudah terbiasa dengan modul. Nanti minggu depan saya akan jelaskan terkait dengan pengisian RPL. Untuk saat ini fokus dulu untuk persiapan pembelajaran modul. PKO, PKO online itu pemetaan kompetensi GPAI. Maksudnya apa itu tadi? Itu saya, oh ini Bapak tanggal 15 itu saya ikut pemetaan kompetensi online sesulan. Karena pada hari PKO online saya sedang, oh umprohnya pada waktu mengikuti PKO online. Bukan nanti pada saat pembelajaran PPG. Berarti saya sedang mencari ikut kesulan, apakah saya ikut PKO online dulu atau bagaimana? Kalau sama-sama online ya bisa sama-sama jalan. Kan online, enaknya online ya itu bisa sama-sama jalan. Bisa. PKO sama dengan NUPTK Pak, sepertinya berbeda. PKO dan NPK ada di form A1. PKO dan NPK ini khusus madrasah loh ya. Kalau yang PAI menggunakan nomor akun siaga. Yang madrasah menggunakan, kalau nomor akun menggunakan NPK, password menggunakan PXID. Ada di form A1 Bapak-Ibu masing-masing. Di cek form A1-nya. Di situ ada. Mohon diulang kembali sebentar penjalanan mengenai kontrak belajar. Kontrak belajar, ini tadi contohnya ya. Ini dari pertama, ngapain saja, dua ngapain saja, tiga ngapain saja, ini sudah di sini. Nanti lihat saja di, ketika sudah saya uploading jadwalnya, nanti akan muncul di akun Bapak. LMS, 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 bukan LSM. Ternyata kekhawatiran saya terjadi. Jadi, Learning Management System, bukan Learning System Management, LMS, bukan LSM. Kalau LSM itu lembaga swadaya masyarakat, harus dibedakan. Abisakah pembelajaran LMS ini dengan HP? Bisa. Kalau HP-nya support, bagus. Speknya tinggi, bisa. Ini kan, yang pertama ini peta konsep. Jadi, Bapak-Ibu membuat peta konsep dari KB yang dipelajari itu. Misalnya, KB1. Kita lihat di KB1. Di KB1. Nah, dari konten KB1 ini, Bapak-Ibu membuat peta konsepnya. Misalkan pengertian belajar, merupakan behavioristik, itu apa saja. Nah, dibuat peta konsepnya. Kalau ini kan berupa narasi. Di resume itu nanti dibuat peta konsepnya. Nah, tidak mengenarasi seperti ini. Jadi, dibuat peta konsepnya. Kemudian, yang kedua, daftar materi yang sulit dipahami. Ini berupa soal. Jadi, membuat soal. Buat soal. Misalkan isian pilihan ganda ya. Apa yang dimaksud stimulus? Misalkan A, apa, B, apa, C, apa, D, apa. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Misalkan, sebutkan faktor lain yang dianggap penting oleh alian behavioristik. A, apa, B, apa, C, apa. Tapi, soal yang dibuat nanti harus yang hot. Hot itu adalah high order thinking skill. Jadi, yang sulit. Pertanyaan ini yang sulit. Jangan yang mudah-mudah. Misalkan, apa itu stimulus? Itu kan beda. Itu kan mudah. Jadi, nanti pertanyaan yang sulit. Yang hot. Yang level C, 4, 5, 6. Nanti lebih jauh akan dijelaskan oleh dosen yang lebih paham. Kemudian, yang terakhir. Daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Misalkan ini terkait. Terkait teori belajar, biorefis, dan kognitif, dan penampakannya dalam pembelajaran. Hal apa sih yang sering terjadi miskonsepsi terkait dengan materi ini? Itu jelaskan. Apakah sebaiknya izin cuti, Pak, melihat jadwalnya tadi yang padat? Tidak usah cuti. Nanti Bapakku tidak dapat bayaran nanti. Maneman. Bisa, insya Allah bisa. Ajar tetap bisa. Nah, nanti dari Prodi akan membuatkan surat dispensasi yang ditujukan ke kepala sekolah atau kepala madrasa, Bapak-Ibu semua, agar tidak diberikan beban pekerjaan yang berat. Jadi, pekerjaannya itu hanya mengajar saja. Tidak disuruh rapat ini, tidak suruh mengerjakan ini, itu. Sehingga nanti bisa mengurangi beban pekerjaan, Bapak-Ibu. Nah, di profil itu ada pengisian LPTK, kemudian setelah itu ada provinsi. Nah, provinsi itu diisi alamat LPTK-nya ya? Bukan, saya tegaskan sekali lagi, provinsi yang ada di bawah LPTK itu bukan provinsi LPTK, tetapi provinsi tempat tinggal atau provinsi tempat tinggal. Provinsi tempat tinggal, Bapak-Ibu. Jadi, bukan provinsi LPTK, tetapi provinsi tempat tinggal. Misalkan saya tinggalnya di Pati, berarti saya pilih Pati. Bisa matanya apa, bisa kenan. Kelurahnya apa, desanya apa, tulis gisi. Jadi, bukan alamat LPTK, tapi alamat tinggal Bapak-Ibu. Oke, sepertinya ini sudah melepati batas waktunya. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Terima kasih, itu saja dari saya untuk penjelasan teknik penggunaan LMS. Nanti kalau belum jelas.